Tamu dari gurun pasir jelit tiga. Ie tiang siang yang badannya kurus kering dan seorang yang badannya gemuk seperti gentong. Sambil ketawa mereka berkata hampir berbareng, cuan ketua dari lima partai besar apakah kembali akan menggunakan kera lama yang biasa kalian gunakan untuk mengepung lawan tangguh. Ha, ha, ilmu silat dan partai besar di daerah Tionggoan kiranya cuma menggunakan siasat mengeroyok menjatuhkan lawan. Ha, ha, beberapa imam itu yang memang merasa dirinya bersalah, wajahnya pada merah membara. Dengan sejujurnya, mereka pada saat itu sebetulnya tidak ada maksud hendak mengeroyok lawannya. Maka Cia Pian Ie Su lantas mementak sambil delikan matanya, kau jangan sembarang membuka mulut memaki orang seenaknya saja. Pada saat itu, Heksa Tan Chu sudah mendekati dirinya Cek Siong Chu kira lima kaki jauhnya. Kedua tangannya lenghin ditekuk seperti gaatan, dengan kera demikian gerakannya itu tidak beda dengan gerakan binatang buas yang hendak menerkam mangsanya. Buat pihaknya Cek Siong Chu, ia juga sudah memusatkan seluruh kekuatan tenaganya yang sudah mendapat latihan beberapa puluh tahun kepada kedua tangannya. Sekonyong sesosok bayangan orang dari atas pohon sejarah kira sepuluh tombak lebih terlihat melayang turun ke dalam medan pertempuran. Orang muncul yang secara tiba ini mendendangkan kedua kakinya secara beruntun dengan menggunakan ilmu mengentengkan tubuh golongan Butong Pei. Saat itu tak kalah tiba di medan pertempuran lalu memisahkan orang yang sedang hendak bertempur matian. Kemudian berkata dengan sikap tenang. Nampaknya enam partai golongan Hian Bun dengan Tian Chu Kau ini tidak mungkin bisa dibereskan, maka sebaiknya dengan satu waktu saja untuk kita membuat perhitungan. Ie Tiang Siang yang berdiri di samping lantas nyeletuk dengan ada halaman iksobek sebagian. Butong Nir Hie dari golongan Butong Pei yang sudah lama asingkan diri kiranya juga sudah tiba. Ini sungguh bagus sekali. Kami dari pihaknya Tian Chu Kau Smi barang waktu suka menantikan tantangan kalian. Kemudian ia berkata kepada Leng Hin, Leng Tan Chu, urusan hari ini biarlah kita tutup sampai di sini dulu. Mari kita pergi. Kedua manusia iblis itu lantas mundur ke dalam rimba, diikuti si gemuk Tian Lui. Sedangkan para ketua dari partai besar semuanya masih tetap berdiri di tengah kalangan, namun tiada satu yang menghalangi kaburnya mereka. Sebabnya ialah. Butong Nir Hie itu masih pernah Susiok, paman seperguruan, dari Leng Xiao Chu, yang saat itu menjadi ketua Butong Pei. Baik ilmu silat maupun kedudukannya, orang ini masih lebih tinggi setingkat dari para ketua partai yang saat itu berada di situ. Maka terhadap usulnya orang aneh ini tidak ada satupun antara mereka yang berani menentang. Setelah tiga Tan Chu tadi berlalu, para ketua partai golongan Hian Bun lantas maju menemui Butong Nir Hie untuk memberi hormat. Terhadap orang itu Butong L. T. Hie tidak banyak bicara. Dari badannya, mengeluarkan sebuah botol batu giyok, lalu mengeluarkan sebuti robot pil yang kemudian dimasukkan ke dalam mulut Tian Hian Toti yang yang sedang terluka. Setelah itu ia lalu berkata sambil menghela nafas, urusan ini makin lama makin ruwet dan makin aneh. Nampaknya dalam rimba persilatan dalam waktu tidak lama lagi pasti akan terjadi pertumpahan darah secara besaran. Kita enam partai dari golongan Hian Bun harus dapat menghadapi soal ini sebaiknya. Jikalau salah bertindak sedikit saja, nanti akan menimbulkan lain keruncingan yang lebih hebat. Ciyak Yan Iesu yang masih belum hilang mendungkolnya, lantas menjawab, enam partai dari golongan Hian Bun kita yang merupakan partai besar buat daerah Tionggoan, Apakah harus mandahanak muridnya dibunuh orang begitu saja? Apakah kita harus selamanya berpeluk tangan tidak boleh turut campur dalam urusan ini? Butong Nithie mengurut jenggotnya yang panjang, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata pula bukan begitu maksud pentro. Urusan ini sudah tentu harus kita selidiki sampai ke dasarnya. Tapi kalau mau dikata bahwa pemuda itu tadi adalah pembunuhnya yang asli, dalam hal ini Pinto tidak setuju. Menurut apa yang Pinto sudah selidiki selama beberapa hari ini, ternyata, kita harus rubah semua pendirian dan pandangan kita dalam menghadapi peristiwa berdarah ini. Ia berhenti lalu melanjutkan lagi, Pertama, anak muda itu ada mempunyai kekuatan dan ilmu silat sangat tinggi. Gerak-gerik dan tindak tanduknya kelihatan sangat hati. Luakannya agaknya juga cukup sempurna. Jika tidak mendapat pimpinan dan didikan orang sakti sudah tentu dia tidak bisa melatih sampai pada taraf tinggi begitu. Lagi pula, pemuda itu setiap kali turun tangan kebanyakan selalu mengambil sikap mengalah. Apa kalian tidak tahu itu? Malah tindakan dan ucapannya nyata memperlihatkan bahwa dia adalah orang dari golongan baik. Sama sekali bukannya itu orang yang mempunyai ciri sebagai manusia jahat dan biadab. Kedua, orangnya dari Hang Hang Tsai pada menyebutnya Kong Chu. Apa maksudnya orang itu membuat orang bingung? Ketiga, Tian Chu Kau jarang sekali perlihatkan orangnya di kalangan Kang O. Tapi kali ini tiba muncul, bahkan menyebut pemuda itu sebagai kawju muda, ini sebetulnya merupakan satu hal yang tidak habis kita mengerti. Dengan adanya tiga patokannya tadi atas tadi, maka tidak boleh tidak kita harus bertindak. Lebih hati. Jangan bertindas terlalu gegabah. Ini bukan berarti pintu takut terhadap sesuatu urusan, melainkan khawatir kalau kita telah salah raba, hingga menganggap orang baik sebagai penjahat. Kalau kesalahan ini nanti betul terjadi, sungguh akan menyulitkan kedudukan kita. Cia Hian Iesu dan lainnya yang semuanya merupakan para ketua dari berbagai partai besar. Setelah mendengar urayan panjang lebar tersebut dan setelah merenungkan kembali semuanya dengan otak dingin, juga akhirnya mengerti bahwa dalam hal ini tentu ada buntutnya yang panjang. Hang Hang Cai yang selamanya belum pernah perlihatkan diri dalam kalangan Kang O, yang bagi orang rimba persilatan baru hanya mendengar namanya saja. Maka tentu orang dari Hang Hang Cai hampir rata mempunyai kepandaian sangat tinggi. Cuma mereka tidak agulkan kepandaian, juga tidak suka cari setori dengan lain orang. Maka orang dunia Kang O semua menganggap bahwa perkumpulan itu adalah satu perkumpulan dari orang pandai yang sudah tidak mau mencampuri urusan dunia Kang O lagi, maka mereka putuskan tidak perlu menyelidiki lebih jauh perihal orang Hang Hang Cai itu. Sementara, mengenai perkumpulan agama Tian Cukau, juga pada akhir ini saja namanya didengar orang. Apa tujuannya dan siapa pemimpinnya tiada seorang pun yang tahu. Hanya, dari tindak tanduk orangnya yang sangat berandalan, dapat dipastikan bahwa perkumpulan agama tersebut bukanlah didirikan oleh orang ik berasal dari golongan orang baik. Dan tentang asal-lusulnya Lim Tiang Hong, hingga saat itu masih merupakan suatu teka-teki bagi mereka. Apalagi setelah dengan tiba ada hubungan antara pemuda ini dengan dua perkumpulan yang sangat gelap asal-lusulnya itu. Maka urusannya kini mulai menjadi lebih sulit dipikirkan. Hasil perundingan dari beberapa imam itu telah mengambil kesimpulan bahwa Lim Tiang Hong adalah sebagai salah satu pembunuh dari peristiwa pembunuhan besaran yang barusan terjadi, maka mereka akan melanjutkan lagi penyelidikannya dan mencari tahu asal-lusul anak muda ilu. Di samping itu semua, enam partai itu juga telah mengutus anak muridnya yang terpilih paling jempolan untuk menyelidiki orang yang mencurigakan sikapnya di dalam dunia Kang Hong. Di samping itu mereka juga ditugaskan untuk menyelidiki gerak-gerik orang Tian Chu Kau. Setelah perundingan selesai, mereka lantas pada berpisahan untuk menjalankan rencana yang mereka rundingkan bersama itu. Bapak 6. Setelah meninggalkan medan pertempuran, hatinya Lim Tiang Hong semakin jengkel terhadap kepandayan dan kekuatannya sendiri kini mulai timbul rasa tidak percaya sepenuhnya. Sehingga pada saat itu, ia telah mengalami beberapa kai pertempuran dan telah dua kali terluka. Itu apakah disebabkan karena kurang taktiknya dalam menghadapi musuhnya ataukah karena kepandayannya sendiri yang melempem? Bukankah orang tua penyipta itu pernah mengatakan padanya bahwa ia hendak diciptakan sebagai orang kuat nomor satu dalam dunia? Akan tetapi, mengapa begitu muncul di dunia Kang Hong lantas berjumpa dengan begitu banyak musuh kuat? Lam He Giamo, Pak Murid Khoai dan lima imam dari golongan Hian Bun, kepandayanya masing agaknya selisih tidak jauh dengan kepandayanya sendiri. Tapi itu dua orang tua baju hijau dan gadis cihik baju merah, kepandayan mereka ternyata sungguh hebat. Dan di samping mereka, itu tiga tau cu dari Tian Chu Kau juga mempunyai kepandayan sangat tinggi. Tapi Lim Tiang Hong tidak memikir dengan seksama, bahwa orang yang pernah dijumpainya itu boleh dikata merupakan orang-orang kuat nomor satu di dalam kalangan Kang Hong. Dengan kepandayan diri sendiri yang baru muncul, sudah mampu mengimbangi kekuatan mereka saja sebenarnya sudah merupakan suatu hasil yang boleh dikatakan telah menggemparkan dunia Kang Ou atau sebagai satu kejadian yang langka, apalagi ia pernah dikeroyok oleh mereka semua. Heng Hai Kou Lo yang sejak tadi menyaksikan pemuda itu nampak gam saja, lalu menanya padanya, sekarang aku rada curiga terhadap kau. Aku minta kau. Suka berterus terang di hadapanku siapa sih sebetulnya kau ini? Kongcunya dari Hang Hang Tai ataukah kau cu muda dari Tian Chu Kau? Semua bukan. Aku sendiri tidak tahu di mana adanya Hang Hang Tai, juga belum pernah dengar nama Tian Chu Kau. Pendek kata sekarang ini aku sedang terumbang ambing dalam kegelapan. Semuanya serba memingungkan demikian jawab Lim Tian Hang sambil ketawa getir dan gelengkan kepala. Itu memang dari hal sebenarnya. Sebab, begitu ia muncul dalam dunia Kang Ou, lantas ia menghadapi rupa kesulitan dari partai dan orang golongan Hian Bun. Dan selanjutnya ia juga dibikin pusing oleh urusannya Xiao Lim Xie. Dan sekarang mendadak muncul orangnya Hang Hang Tai dan Tian Chu Kau yang masing mengakuinya ia sebagai orang mereka. Tidak peduli mereka itu bermaksud baik atau jahat, tapi semuanya tetap merupakan teka-teki besar baginya. Ia mulai memikirkan kembali hal yang pernah dihadapi. 1. Partai dari golongan Hian Bun menganggapnya sebagai musuh. Itu disebabkan karena salah anggapan mereka yang mengatakan bahwa ia adalah pembunuh dari orang baik itu. 2. Xiao Lim Bey telah berkesalahan paham terhadapnya. Itu disebabkan karena ada orang yang mencuri pedang kuno di gereja Xiao Lim Xie. 3. Kawanan Iblis dari golongan hitam mengeroyoknya, itu disebabkan karena mereka semua anggap bahwa ialah yang sesungguhnya mencuri patung kuno dari Xiao Lim Xie hingga mereka berserikat hendak merampas barang berharga tersebut. Ketiga soal di atas pokok pangkalnya hanya satu. Asal ia bisa menemukan satu atau beberapa orang yang wajahnya mirip betul dengan wajahnya sendiri, urusan terang akan menjadi beres dengan sendirinya. Cuma, ia seorang diri, tidak ungkulan rasanya berbuat apa. Apalagi setiap tindakan ada bahaya, kema'ah harus mencari orang yang mirip dengannya itu. Soal keempat, Hon Hang Ti sudah salah lihat padanya, yang dikatakan sebagai kongcu dari kongcu mereka. Apakah peristiwa pembunuhan itu adalah hasil dan perbuatan kongcu orang Hang Hang Tei itu? Kelima, orang Tian Chu Kau anggap ia sebagai kawcu mudanya. Kalau begitu, kawcu muda dari Tian Chu Kau itu juga merupakan salah satu dari terbitnya semua peristiwa yang memusingkan kepalanya. Dari kedua soai tersebut lantas dapat lagi ditarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan kejahatan dari kawanan imam itu mungkin ada dua. Yang satu adalah ketua dari Hong Hang Tei, dan lainnya tentu adalah kawcu muda dari Tian Chu Kau itu. Pada anggapannya untuk dapat menebus dosanya sendiri, ia harus mampu turun tangan terhadap kedua perkumpulan itu yang mungkin mempunyai kongcu dan kawcu yang Romanya mirip dengan ia sendiri. Berbareng dengan itu, timbul pula rasa curiga dalam hatinya. Apakah kedua orang itu ada hubungannya dengan ia sendiri? Atau kah ayah serta ibunya berada dalam dua perkumpulan tersebut? Heng Hei Koulon yang melihat Lim Tiang Hang sehabis menjawab pertanyaannya lalu kembali berada dalam keadaan seperti orang sedang berpikir keras, lalu menanya pula padanya sambil kerutkan alisnya, sejak kau meninggalkan kota Lok Yang, aku pernah mengadakan penyelidikan di mana, tapi tidak pernah mendapatkan sedikit pun tanda apa, juga tidak pernah melihat lagi ada itu pengemis tua. Gereja Siow Lim Siye juga nampak sepi sunyi tidak bedanya dengan keadaan biasa. Orang dari kalangan Keng Ou yang berada di kota Lok Yang juga sudah tidak kelihatan matuh hidungnya lagi. Aku tahu dalam hal ini pasti ada apanya yang terselip. Maka malam aku lalu berangkat menuju ke selatan. Dalam perjalananku aku melihat banyak orang Kong Ou itu pada berbondong mengejar kau ke selatan. Apakah kau masih belum tahu gerakan mereka itu? Kecuali Teng Hei Giamou dan beberapa orang ciari golongan hitam serta orang dari golongan Hian Bun, agaknya masih ada banyak orang lain lagi yang berkepandayan tinggi yang dia menguntit di belakangmu. Beberapa kali aku telah bertemu dengan orang begitu, tapi semuanya seperti kelihatan kepalanya tidak kelihatan ekornya. Sehabis berkata, ia memikir sejenak, kemudian berkata pula seperti orang sedang menyesali anak muda itu, aku sendiri juga tidak tahu sebetulnya bagaimana bisa membetulkan kerewalan begitu rupa. Bagaimana? Caranya menyelesaikan urusan ini benar membuat aku merasa sangat cemas. Lim Tiang Hang lalu berkata sambil menghela nafas, Aku merasa sangat bersyukur dan terima kasih atas perhatian nona yang begitu besar terhadap diriku yang rendah. Kini urusan sudah sampai jadi begini rupa, terpaksa cuma bisa kuantapi dan melihat saja apa yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Aku sih orang shilin perbuatannya tidak ada yang tidak patut diketahui oleh orang luar. Aku belum pernah melanggar liang simku sendiri. Buat dewasa ini meskipun untuk sementara aku harus menerima berbagai kesulitan, tapi biar bagaimana peristiwa semua ini tentu ada batas waktunya mesti berakhir. Tentu semua orang nanti akan dapat melihat keadaan sebetulnya. Mengenai dirinya Teng Hei Giamau dan lain orang dari golongan hitam, aku sesungguhnya tidak pandang mereka di mataku. Apa kau mau membiarkan urusan ini berlarut begitu saja dan tidak memikirkan untuk mencuci bersih namamu sendiri? Buat sekarang ini bagaimanapun aku menjelaskan kepada mereka sudah tidak ada gunanya. Bahkan ada. Kemungkinan besar akan menambah kesalahpahaman lebih hebat. Menurut pikiranku, penjahat itu berbuat begitu pasti ada maksud dan tujuannya. Jika belum mencapai tujuannya, rasanya orang itu tidak mau berhentikan usahanya. Maka, tidak ada halangannya kita sambil melihat gelagat menyelidiki. Untuk sementara kira boleh diam dan selanjutnya kita turun tangan untuk mengadakan penyelidikan. Soal penting yang aku hadapi dan harusku selesaikan pada dewasa ini adalah mencari tahu di mana adanya ayah bundaku. Tanda petik. Ia berhenti sejenak lalu berkata pula, jikalau Nona masih ada urusan penting, silahkan mengurus persoalanmu sendiri. Aku yang rendah merasa tidak enak hati kalau sampai urusan Nona jadi terlantar karena urusan kecilku ini. Maksud pemuda ini berkata demikian sebenarnya mengharap jangan sampai karena urusan Rianona itu terlibat dalam pertikaian yang sedang meningkat ke tingkat yang tinggi itu. Heng Hai Koulon yang muncul di dunia Kang Ou jauh lebih dulu daripada Lim Tiang Hong, sudah tentu mengenal lebih banyak keadaan dalam dunia Kang Ou. Ketika mendengar ucapan pemuda itu, ia tahu apabila berjalan sama dengannya, makin sulit bagi pemuda itu bergerak. Dan jika saling berpencaran, mungkin lebih leluasa untuk mengadakan penyelidikan. Maka ia lantas menyahut sambil langgukan kepala. Dan kau sendiri, kau harus berlaku hati. Jikalau aku mendapat kabar apa aku bisa lantas memberitahukan kepadamu. Sehabis berkata, ia menatap wajah anak muda itu. Dengan sorot metu mengandung banyak arti ia memperhatikan terus mukanya, kemudian menghilang ke dalam rimba yang lebat. Lim Tiang Hong yang saat itu hatinya sangat kalut, sama sekali tidak ambil perhatian atas sikap nona itu terhadap dirinya. Ia lalu cemplak kodanya yang terus dilarikan ke arah kota Kim Leng. Setelah memasuki kota Chibok Theosia, tiba menghadapi soal sulit lain lagi. Sebab pengemis tua metu satu itu kala itu hanya memberitahukan padanya dan menyuruhnya mencari tabib ternama yang mendapat julukan Heng Lin Chun Lo di kota Kim Leng. Tapi ia lupa menanyakan alamatnya, hingga tidak tahu tabib ternama. Itu berdiam di dalam kota ataukah di luar kota? Ia sudah menanyakan pada beberapa orang yang kebetulan melintas di jalanan, tetapi semuanya pada mengatakan tidak tahu. Kota Kim Leng, dulu pernah dijadikan ibu kota dari enam kerajaan. Ini merupakan satu kota penting di daerah Kang Lem. Penduduknya ada beberapa juta jiwa. Maka untuk mencari tahu alamatnya seseorang, sesungguhnya bukanlah satu soal memudah. Terpaksa ia harus mencari satu rumah penginapan lebih dulu. Tapi baru saja masuk kamar sebuah rumah penginapan, tiba ia mendengar ada orang menyebut nama Buddha. Seorang padri tua kurus kering yang nampaknya welas asi datang menghampirinya. Lim Tiang Hang yang memiliki pendengaran sangat tajam, sudah lantas mengetahui kalau ada orang mengikuti dirinya. Dengan perlahan ia balikan dirinya dan tak kala ia angkat mukanya, baru ia tahu bahwa padri tua kurus kering itu ternyata adalah ketua dari Siao Lim Pehui Hui Taesu. Maka ia lantas berkata sambil kerutkan alisnya, Taesu adalah seorang beribadah tinggi, sudah tentu juga mengetahui bahwa segala urusan harus mendapat pertimbangan. Tapi entahlah apakah Taesu sama halnya dengan beberapa huasyo yang kasar itu dan ingin berkelahi dengan aku yang rendah? Anak muda, jangan gampang marah. Kau duduklah dulu, mari kita bicara dengan tenang demikian kata Hui Hui Taesu sambil ulapkan tangannya. Lim Tiang Hang mengawasi padri kurus itu dengan perasaan heran, namun ia masih merasa agak kurang senang. Orang kata bahwa beberapa partai besar di daerah Tionggoan demikian ia berkata, Perlahan sudah mulai runtuh. Aku yang rendah juga mempunyai kesan begitu. Ada sebabnya orang yang mengakui dirinya sebagai orang golongan partai baik, ternyata tidak bisa membedakan kebaikan dan kejahatan. Umpama saja itu patung Buddha tua kepunyaan partai Siaulimbe yang hilang, orang Siaulim Siai sendiri yang tidak mampu menjaga patung berharga itu, sebaliknya malah menuduh orang secara membabi buta. Dengan terus terang, aku yang rendah apabila menginginkan itu kita pelajaran ilmu silat Siaulimbe tidak ada perlunya aku antarkan kembali patung kuno itu pada kalian. Lim Tiang Hang yang selama ini mendalami berbagai kejadian yang membuat jengkel hatinya, kini semua rasa mendongkolnya itu ditumpulkan kepada ketua dari Siaulimbe. Tetapi Hui Hui Tai Su setelah mendengarkan penuturannya pemuda itu, bukan saja tidak marah sebaliknya malah berkata sambil langgukan kepalanya, ucapan Si Chu memang benar. Selama beberapa hari ini, Loceng sudah dapat sedikit bahan yang bisa digunakan untuk menyelidiki peristiwa janggal itu. Hari ini Loceng perlu menemui Si Chu, Pertama ialah Loceng khawatirkan anak murid dari partai kami yang masih belum mengetahui keadaan yang sebenarnya nanti timbulkan pertikaian lagi dengan Si Chu. Dan kedua, ialah ingin membuktikan dua perkara yang Loceng tahu. Loceng mengharap supaya Si Chu suka menjawab pertanyaan Loceng dengan sejujurnya ia berhenti sejenak, lalu berkata pula, dari ilmu Si Chu Cek Hie Seng Wan Kang dan ilmu pedang Tu Liyong Keng Hang telah membuat Loceng ingat dirinya seseorang yang bernama Bu Cheng Kiam Hek yang pada 60 tahun berselang pernah menggemparkan dunia Kang Ou. Apakah Si Chu ini muridnya orang tua itu ataukah murid tidak langsungnya? Lim Tiang Hang terperanjat mendengar pertanyaan itu. Ketua Xiao Lim Pei ini benar berbeda jauh sifatnya daripada padri yang lainnya. Begitu melihat ia sudah dapat menebak jitu asal usul perguruannya. Maka, setelah memikir bolak-balik ia merasa bahwa di hadapan padri tua yang beribadah tinggi dan berpengetahuan luas itu tidak perlu rasanya untuk berbuat selingkuh. Maka ia lantas anggukan kepalanya sebagai jawaban. Hui Hui Tai Su kembali menanya, Si Chu ini ada Kong Chu dari Hang Hang Tai atau Kau Chu Muda dan Tian Chu Kau? Dan apa maksud Si Chu datang ke daerah Kang Lem ini? Pertanyaan Tai Su yang pertama semua bukan. Kedatangan aku yang rendah ke kota Kim Leng ini perlunya adalah hendak menemui satu tabib kenamaan yang berjuluk Heng Lin Chun Lol untuk mencari keterangan ayah bundaku. Dengan adanya jawaban Si Chu itu, maka hilanglah sudah semua kecurigaan yang selama ini meliputi hati Loceng. Malam ini, atas nama Xiao Lim Pei Loceng. Meminta maaf kepada Si Chu dan di samping itu juga mau menasehatkan kepada Si Chu supaya suka berlaku hati dalam segala hal. Pada waktu belakangan ini, dalam Kim Leng sudah banyak berkumpul orang kuat dari kalangan Keng O yang akan menerbitkan onar besar terhadap diri Si Chu. Sehabis berkata, Padri Kurus itu lalu mengeluarkan sebuah ikan emas kecil yang terbuat dari batu giyok warna merah yang lalu diserahkan kepada Lim Tiang Hang. Semelari berkata, ini adalah barang kepercayaan Chiang Bun Jin dari partai Xiao Lim kami. Jikalau ada anak murid golongan Xiao Lim Pei hendak mencari setori dengan Si Chu, boleh Si Chu keluarkan benda kecil ini, dan sekarang karena Loceng sendiri masih mempunyai urusan penting, ingin minta diri dulu dari Si Chu. Lim Tiang Hang setelah menyerahkan emas kecil warna merah itu, lalu memeriksa benda itu sebentar, lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Dan tak kala ia angkat kepalanya lagi, ternyata Hui Hui Tai Su sudah tidak berada di hadapannya, hingga diam hatinya berpikir, padri tua ini benar cerdik dan nampaknya pandai mengurus segala perkara. Cuma hanya saja, ia masih belum tahu untuk apa ia menanyakan kedua soal yang ditanya tadi. Tanda petik. Selagi berada dalam keadaan setengah melamun, di luar jendela tiba terdengar suara orang berkata sambil perdengarkan ketawanya yang nyaring, aku hitung sudah waktunya kau harus sampai di sini. Setelah itu lalu dibarengi oleh munculnya si pengemis tua mati satu yang melayang masuk ke dalam kamar sambil perlihatkan Roman muka berseri. Lim Tiang Hang buru berbangkit dan menyilahkan tetamu tak diundang itu duduk, kemudian baru berkata, Loh Chiam Pue, kedatanganmu ini sungguh kebetulan. Aku sedang menghadapi soal sulit karena tidak berhasil juga menemukan di mana tempat kediaman Tabib Heng Lim Chun Loon itu. Adik keci, perkataanmu Loh Chiam Pue itu boleh kau buang jauh panggil aku tuh aku saja sudah cukup. Tanda petik. Lim Tiang Hang heran dan mengawasi sikap pengemis tua itu. Selagi hendak renanya pula, pengemis tua tiba berkata dengan sikap tegang, di sini bukan tempatnya kita bicara. Mari kita pergi dulu ke rumahnya si orang tua Heng Lim Chun Loon di sana nanti boleh bicara sepuasnya. Ia lalu menerik tangannya Lim Tiang Hang dengan ia lebih dulu lompat balik melalui jendela, kemudian kabur menuju keluar kota. Ketika Lim Tiang Hang merasakan tangannya ditarik, ia tidak tahu apa sebabnya pengemis tua itu begitu gelisah kelihatannya. Ia merasa tidak enak di hati untuk menanyakan apa, maka hanya mengikuti saja tanpa banyak bicara. Perjananan mereka baru berhenti setelah tiba di suatu perkampungan yang ada tanaman pohon lebat dan terletak di bawah kaki gunung Chie Kim San. Apa sudah sampai? Tanya Lim Tiang Hang tiba. Hektometer. Kita tidak usah mengetok pintu. Mari masuk. Saja, demikian jawab si pengemis Mette Atu. Dua orang tua dan muda itu lalu melompati tembok pagar, lari menuju ke sebuah rumah yang kecil mungil bentuknya. Baru saja kaki mereka menginjak payon rumah, dari dalam tiba terdengar suara orang menegur, sahabat. Dari mana malam berkunjung kemari? Silahkan turun saja. Si pengemis lalu menyahut sambil ketawa bergelak, aku si pengemis miskin yang datang, mengapa tidak lekas menyambut? Sambil gapaikan tangannya ke arah Lim Tiang Hang, pengemis itu melayang turun ke bawah dan terus berjalan ke kamar buku dalam rumah kecil tersebut. Saat itu, seorang pertengahan umur yang berbadan seperti seorang pelajar sedang berdiri di pintu kamar buku sambil perlihatkan wajah berseri. Si pengemis Mette Atu lalu memperkenalkan Lim Tiang Hang pada tuan rumah tersebut. Ini adalah itu orang yang namanya sudah sangat kesohor di daerah Kang Lem sebagai tabib sakti Heng Lim Chun Loan. Heng Lim Chun Loan, demikian tuan rumah itu berkata sambil ketawa berkakakan, kau si pengemis ini bisa saja. Mari kita beromong di dalam kamar. Baru saja ketiga orang itu duduk di kursi masing, dari lain ruangan kamar tiba terdengar suara sangat merdu. Ayah, tamu siapa yang datang begini malam? Heng Lim Chun Loan membentak suara perlahan, orang sudah begini besar mengapa masih tidak kenal aturan. Hayo lekas keluar, di sini ada pamanmu, si pengemis miskin dan Lim Siow Hiap. Sebentar kemudian seorang gadis berusia kira 17 tahun telah muncul di dalam kamar menghadap di depan tiga orang itu. Gadis ini sesungguhnya sangat cantik. Raut mukanya tidak ada yang dapat dicelak. Apalagi dengan adanya kedua sujem di kedua pipinya, lebih membuat sedap dipandangi. Kecantikannya menonjol apabila ia ketawa. Gadis ini mengenakan pakaian warna Layla yang sederhana bentuknya tapi dipakai di badannya yang kecil langsing. Nampaknya sangat menarik. Sambil perlihatkan ketawanya yang manis gadis silu berkata, Siok siok, mengapa begini malam kau baru datang? Kedua biji matanya yang hitam jeli nampak mengerling menyapu wajahnya Lim Tiang Hong. Ia cuma ketawa ketika melihat anak muda ini, tapi tidak mengatakan apa. Lim Tiang Hong membungkukan badan memberi hormat pada si nona. Oleh karena tidak ada orang yang memperkenalkan, ia merasa tidak enak hati menyapa nona itu lebih dulu. Pada saat itu matanya Heng Lim Chun Laun tengah menatap wajah Lim Tiang Hong tanpa berkesip. Agaknya orang tua ini sedang memikirkan sesuatu atas diri anak muda ini. Si pengemis mati satu yang menyaksikan keadaan demikian lantas ketawa bergelak-gelak. Ia mengira bahwa tabib kenamaan itu telah menaksir dirinya anak muda itu untuk diambil sebagai menantunya. Ketika pengemis itu ketawa, si gadis manis itu juga turut ketawa geli. Ia tertawa karena menyaksikan sikap Lim Tiang Hong yang kemaluan seperti orang dusun yang baru turun ke kota. Sebaliknya dengan Heng Lim Chun Laun, orang tua ini agaknya tidak menghiraukan sikap si pengemis dan anaknya. Ia lantas berkata sambil menepuk pahanya sendiri, aneh, aneh. Tanda petik. Kali ini adalah gilirannya si pengemis mati satu yang dibuat melongong. Pengemis ini lantas berhenti. Tertawa dan lalu menegur sahabatnya itu, eh sahabat, ada apa sih yang memikin kau begitu kerupukan? Tanda petik. Heng Lim Chun Laun menjawab sambil gelengkan kepala, sudah banyak aku melihat orang, tapi belum pernah menyaksikan orang yang mempunyai bentuk dan bakat luar biasa seperti Lim Xiao Hiap ini. Aku lihat, dalam tubuhnya pasti ada tersembunyi kekuatan yang tidak ada batasnya, nampaknya kekuatan itu sangat menyolok sekali. Kekuatan luakannya agaknya sudah mencapai dasar yang sangat sempurna. Kalau diukur usianya dan waktu latihan saja, tidak mungkin waktu sekarang ini ia mempunyai kekuatan begitu hebat. Dalam hal ini pasti ada pengaruhnya obat mujijat atau kekuatan tenaga orang lain yang dipindahkan. Memang kalau begini saja tidak mengherankan. Yang lebih aneh ialah, kekuatannya sungguh menonjol seperti bola yang habis dipompa penuh. Sayang kekuatan itu mengapa tidak ditembuskan ke dalam dirinya atau batas hian koan supaya lebih hebat lagi dayanya. Lagi juga, bagi bentuk badan Lim Xiao Hiap yang kekar ini memang merupakan satu bakat luar biasa untuk melatih ilmu silat. Dan guru yang mendidiknya rupanya juga ada satu guru. Kenamaan yang sukar dicari bandingannya. Mengapa gurunya itu tidak memberi kesempatan supaya kekuatan yang menonjol keluar itu tersimpan ke dalam? Ini benar membuat aku tidak habis mengerti. Satu guru baik, satu murid berbakat, ah pendeknya aku tidak mengerti. Si pengemis mati satu lalu tertawa bergelak sambil berkata, Siapa yang tidak tahu kasih pelajar miskin ini ada menyimpan kepandayan yang luar biasa tingginya. Apalagi ilmu ketabibanmu yang sudah tidak ada keduanya di kolong langit ini, kau berani mengeluarkan perkataan begitu panjang tentu mempunyai juga care untuk memperbaiki keganjilan dalam diri Lim Xiao Hiap ini. Lim Tiang Hang yang duduk di samping antara keduanya, dalam hati merasa tidak puas. Pikirnya, kepandayan suhu sudah mencapai ke tingkat yang tidak ada taranya. Kau ini terhitung orang macam apa berani mencela kepandayan suhu? Pada saat itu Heng Lim Chun Laun sudah pgeser tubuhnya mendekati Lim Tiang Hang lalu sambil memegang tangannya anak muda itu, tabib ini berkata. Lim Xiao Hiap, bolehkah lohu periksa sedikit urat nadimu? Lim Tiang Hang dengan perasaan kurang senang mengulurkan tangan kanannya. Pada anggapnya bahwa perkataan Heng Lim Chun Laun tadi sangat menyinggung nama baik suhunya. Padahal dari hal ilmu ketabiban si orang tua penyipta juga sebetulnya tidak di bawahan Heng Lim Chun Choan. Kalau Lim Tiang Hang sampai bersikap acuh tak acuh demikian sebabnya ialah, ia mengikuti gurunya hanya dalam waktu sangat singkat saja. Dalam waktu satu tahun yang sangat singkat bagi orang yang hendak belajar silat dalam, sesungguhnya bukan suatu pekerjaan mudah bagi seseorang. Meski bagaimanapun tinggi kepandayannya untuk menurunkan seluruh kepandayannya kepada orang lain, apalagi orang itu tidak mempunyai dasar ilmu silat sama sekali seperti Lim Tiang Hang ini. Heng Lim Chun Laun setelah memeriksa urat nadi Lim Tiang Hang, kembali berada dalam keadaan termenung. Lama sekali baru ia berkata, Lim Xiao Hiap pernah minum obat mujijat apa? Sumber air dari gurun pasir dan nyalinya naga api jawab Lim Tiang Hang dengan suara hambar. Dan ia juga lalu menceritakan bagaimana pengalamannya di gurun pasir yang tidak ada manusianya itu. Heng Lim Chun Laun berkata sambil mengeluh nepas, obat mujijat yang jarang ada dalam dunia itu serupa saja sudah cukup dapat membuat orang menjadi lain rupa. Satu saja cukup membuat orang yang makan mempunyai urat seperti kawat dan tulang seperti besi. Apalagi Xiao Hiap sudah ambil keduanya itu, sekarang lohu sudah mengarti apa sebabnya. Tanda petik. Si pengemis mati satu mendadak nyeletuk dengan suara cemas, kau orang tua ini mau kata apa? Bicaralah terus terang, tak perlu main putar-putaran begitu rupa. Aku si pengemis masih ada banyak urusan yang akan dirundingkan dengan saudara kecilku ini. Heng Lim Chun Laun berkata sambil bersenyum, perlu apa kau tergesa? Coba kau pikir, sumber air dari gurun pasir itu, yang merupakan satu barang yang berasal dari sarinya emas dan batu giyok, kumala. Sifatnya termasuk dalam golongan dingin. Orang minum. Suatu cawan kecil saja sudah cukup dapat membuat badannya seperti sudah berganti rupa. Dan, Xiao Hiap ini, dalam keadaan kehasan, sudah minum hampir satu bak kecil. Betapa hebatnya itu kau tentu juga tahu. Lagi juga, nyalinya naga api itu. Sifatnya masuk dalam golongan panas, buat orang yang melatih ilmu silat, kalau makan barang itu, besar sekali fadahnya. Sayang pada waktu Xiao Hiap ini makan nyali itu, sama sekali belum mempunyai dasar luekang, hingga khasiatnya nyalinya naga api itu masih tertutup oleh sumber air dari gurun pasir itu dan semuanya mandek di dalam urat dan nadinya. Dengan begitu, itu malah mengganggu kekuatan seluruh tenaga dalamnya hingga tentu saja tidak bisa digunakan secara leluasa. Tanda petik. Bicara sampai diseyu, si pengemis metu satu kembali mendesak. Sudah, sudah. Siapa sih kebanyakan waktu mau dengar segala ocehan jual obatmu itu? Kau katakan saja dangau kera bagaimana dapat kau memperbaiki dan menambah kekurangannya. Kalau bisa menembus seng siahian keania supaya obat yang mandek di dalam dirinya itu mengeluarkan khasiat seluruhnya, aku si pengemis miskin akan tanggung. Bahwa si Yau Hiap ini tidak nanti akan melupakan budimu ini untuk selamanya. Heng Lim Chun Lon kembali ketawa bergelak dan lantas berkata, Care untuk menyempurnakan dirinya aku yakin masih bisa. Jikalau menghendaki supaya obat itu seluruhnya mengeluarkan khasiat, supaya tersalur ke seluruh badannya, aku sungguh tidak mempunyai kepandaian serupa itu. Dalam hal ini di kemudian hari, apabila kekuatan luakang Lim Siaw Hiap sudah mendapat kemajuan pesat, rasanya tidak susah untuk ia sendiri menyalurkan kekuatan obat itu ke seluruh badannya. Sementara mengenai syarat yang kau katakan tadi, Ha, ha, si pengemis miskin, kau sungguh terlalu pandang rendah aku si Heng Lim Chun Lon. Si pengemis metu satu tahu bahwa tabib itu telah salah paham dengan maksudnya. Namun ia masih tidak mau memberi penjelasan, sebaliknya malah berkata sambil ketawa bergelak, kalau begini terserah padamulah. Heng Lim Chun Lon lalu berbangkit, sambil menggapai Lim Tiang Hang Tabib ini lalu berkata, Lim Siaw Hiap, mari ikut aku. Kemudian ia memanggil lagi, Yan Jie, tuang satu cawan siok chie bwe ho alo. Gadis manis yang dipanggil Yan Jie tadi terus berdiri di depan pintu. Dengan sepasang matanya yang jeli ia mendengarkan dengan cermat segala perkataan orang tua itu sambil kadang melirik ke arah Lim Tiang Hong, ia merasa bahwa kedatangan pemuda itu aneh baginya. Dan ia juga mengira di dalam diri anak muda itu ada sedikit rahasia apa. Maka di dalam batinya timbul perasaan aneh. Ia seperti seorang penyelidik yang sudah menemukan apa yang menarik perhatiannya, sehingga perhatiannya ditujukan untuk menyelidiki apa yang menarik perhatiannya itu. Akan tetapi sampai pada saat itu ia tidak mendapat kesempatan untuk buka suara. Tatkala mendengar panggilan ayahnya, ia lantas menghampiri lemari obat dan menuang secawan giyok chie bwe ho alo yang disebut ayahnya tadi yang lalu diserahkan dalam tangan orang tua itu. Heng Lim Chun Loon saat itu sudah menggulung lengan baju si anak muda yang lebar. Setelah menyambuti cawan obat dari putrinya lalu diserahkan kepada Lim Tiang Hang sambil berkata, Siaw Hiap, minumlah ini. Lohu akan bantukah supaya kekuatan tenaga obat yang mandek di dalam uratmu mengalir ke dalam tempatnya yang benar. Lim Tiang Hang diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya. Ia merasa tidak ada gangguan apa. Maka dalam hatinya timbul rasa curiganya. Entah perbuatan apa yang dilakukan secara sembunyi oleh orang tua ini di luar tahunya. Sebaliknya dengan si pengemis metu satu yang berdiri di sampingnya, ia tahu bahwa orang aneh yang mempunyai kepandayan sangat tinggi itu akan melakukan sesuatu usaha yang tidak dapat diakukan oleh sebarang orang, untuk membuat Lim Tiang Hang menjadi seorang yang sempurna betul. Ketika pergemis ini melihat wajah Lim Tiang Hang yang seperti bersangsi, cepat ia berkata padanya, Lut E, lekas siap sedia dan jangan coba mengadakan perlawanan dengan tenaga dalammu. Semua kau bikin seperti sewajarnya, sebab Heng Lim Ciampo E akan melakukan suatu usaha yang tidak ada taranya untuk membantu kau menjadi orang yang lebih sempurna. Tepat pada saat itu, Heng Lim Chun Lon mendadak membuka lebar matanya. Kedua tangannya bergerak bagaikan kilat. Beruntun jarinya menotok ke-36 jalan darah di badan Lim Tiang Hang. Gerakannya yang gesit dan arah tujuannya yang tepat membuat si pengemis metu satu dia merasa kagum. Lim Tiang Hang setelah minum obat Giyok Cie B E Ho A I O tadi, merasa ada hawa hangat nyelusup ke sekujur badannya dengan perlahau. Karena mendengar pesannya si pengemis metu satu, ia tidak berani lagi menggunakan kekuatan tenaga dalamnya secara serampangan. Maka ia terus membiarkan hawa hangat itu menyelusuri sekujur badannya dan pada saat itulah jari tangan Heng Lim Chun Lon, si tabib sakti, tepat menotok pada 36 jalan darah di atas badannya. Sejak itu ia merasa sekujur badannya ngilu, pada uratnya seperti ada kutu yang berjalan. Heng Lim Chun Lon setelah menotok jalan darah di seluruh badan Lim Tiang Hong, kemudian memusatkan seluruh kekuatannya dan menepuk badan anak muda itu. Berulang sambil berseru, lekas gunakan kekuatan tenaga dalammu. Tembusi jalan darah di badanmu. Aku juga akan turut membantu kau dengan sekuat tenaga. Satu tangannya saat itu diletakkan di bagian jalan darah bengbun hiap si anak muda, hingga kekuatan sangat besar dirasakan masuk dalam darah tersebut. Lim Tiang Hong setelah mendengar seruannya lalu mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Dengan melalui urat dan seluruh jalan darahnya terus menembus kebagian terpenting yang dinamakan Cheng Siahian Koan. Lim Tiang Hong merasakan darahnya mengalir cepat di sekujur badannya. Kekuatan tenaga dalamnya seolah gelombang air sungai cepat melalui urat di badannya. Asap putih seperti halimun tipis lalu nampak keluar dari atas kepalanya. Itu adalah suatu gejala dan tanda bahwa ilmu luekang sudah mencapai ke suatu taraf, yaitu taraf yang tertinggi. Sampai Heng Ling Chun Soan dan si pengemis metes satu yang menyaksikan itu menjadi terheran. Sebab, satu pemuda yang usianya masih sangat muda, ternyata mempunyai kekuatan tenaga dalam. Begitu hebat, entah bagaimana nanti kalau usianya bertambah lagi? Lim Tiang Hong setelah melatih kekuatan tenaga dalamnya sebentar, tiba membuka matanya. Ia merasa sekarang dirinya luar biasa segarnya. Dan entengnya kalau berjalan seolah mengapung diawang-awang. Ia tahu bahwa iwekangnya sudah mencapai ketingkatan yang paling tinggi. Maka ia lantas lompat bangun dan segera mengucapkan terima kasih kepada Heng Ling Chun Loan. Pada saat itu ia baru dapat lihat bahwa tabib kenamaan itu parasnya sudah pucat pasi, kelihatannya seperti orang keletikan sekali. Ia merasa sangat tidak enak. Tiba ia ingat bahwa di badannya masih ada sebutol pil soat somwan pemberian orangnya Hong Hong Tai. Maka ia lantas memberikan sebutir. Dengan kedua tangan ia angsurkan obat pil itu kepada Heng Ling Chun Loan seraya berkata, Chiang Pue telah menggunakan kekuatan tenaga dalam terlalu banyak. Buang Pue merasa tidak enak sekali ini. Ada sebutir pil soat somwan, entah dapat membantu Chiang Pue atau tidak. Heng Ling Chun Loan menyambuti obat pil itu dengan tangannya, Sesaat nampak ia terperanjat dan berseru kaget, re. Tanda petik. Si pengemis metu satu yang orangnya bersifat polos lantas ketawa bergelak sembari berkata, Lutue, kau sesungguhnya orang luar biasa. Obat soat somwan yang merupakan salah satu obat pusaka dalam rimba persilatan untuk mengobati luka dalam sudah kau miliki. Entah dari mana kau dapatkan obat mujijat itu. Itu adalah barang pemberian orangnya Hang Hang Tai. Heng Ling Chun Loan mendadak mengawasi Lim Tiang Hang dengan sorot metu, tajam, Kemudian berkata bergelak, Orang toh sudah mendapat gelalaran tabib sakti. Masa tabib lihai perlu makan obat lain orang lagi? Sudi kecintaan Lim Xiao Hiap ini akan lohu terima cuma dalam hati. Setelah itu ia lalu mengembalikan pil soat somwan kepada si anak muda. Lim Tiang Hang agaknya merasa jengah. Dengan wajah malu kemerahan ia lalu berpaling dan berkata kepada si pengemis metu satu, Lo Chiampu Ce barusan. Ketika berada di dalam kota kelihatannya sangat gelisan. Apa Lo Chiampu Ce sudah melihat apa yang mencurigakan? Si pengemis metu satu lantas menjawab sambil menghela nafas, Lo Chiampu Ce, kau bagai orang yang baru menginjak dunia Kang Ou, Tentu masih belum tahu betapa berbahaya dan jahatnya orang dunia Kang Ou umumnya. Dalam perjalananmu ketika seorang diri kau melawan kawanan manusia iblis, Ilmu pedang Tu Liong Kang Hang yang kau gunakan sudah menggemparkan seluruh dunia Kang Ou. Di kemudian hari, kalau kau muncul di dunia Kang Ou, Entah akan tambah berapa banyak keruatan. Lim Tiang Hang yang mendengar keterangan si pengemis metu satu bahwa ada orang yang lagi hendak mencari story dengannya, Seketika lantas timbul perasaan gusarnya. Maka dengan tidak mengindahkan nasihat si pengemis itu ia malah ketawa dingin berulang. Agaknya sedikit pun tidak merasa juri terhadap ancaman orang banyak. Si pengemis metu satu berkata pula dengan sikap sungguh, Di kota Kim Leng Xia dewasa ini sudah Banyak berkumpul orang kuat dari berbagai golongan, Hingga kota itu seolah sudah diliputi hawa pembunuhan. Orang kuat dari Xiaowi IMP sudah keluar semuanya. Di samping itu, orang dari berbagai golongan dari daerah Tiong Goan, Orang golongan hitam dan putih, Entah berapa banyak jumlahnya yang sudah berkumpul di kota Kim Leng itu. Selain dari itu, ahli warisnya, Go Iyong It Hong, Lima naga dan satu burung Hong, Yang dulu namanya sangat kesohor di dunia Kang Ou juga sudah muncul di kota itu. Nampaknya pembunuhan besar-besaran di dunia Kang Ou sudah tidak dapat dihilangkan lagi. Aku si pengemis tua kuatir kau belum tahu keadaan sebenarnya dan kembali akan menimbulkan huru-hara lain. Maka itulah aku buru ajak kau datang kemari. Lim Tiang Hang yang nampaknya sudah mulai tenang setelah mendengarkan keterangan itu, Mendadak timbul pikirannya hendak masuk ke kota untuk melihat keadaan sebenarnya. Tapi karena melihat sikap sungguh dan perhatian sangat besar dari si pengemis mati satu terhadapnya, Ia merasa tidak enak mengutarakan maksudnya itu secara terus terang. Heng Lim Chun Laun yang saat itu sudah pulih kekuatannya lantas nyeletuk, Go Lyong, Lima naga, Dari Tian Lem dan It Hong, Satu burung Hong, Dari Tiang Lim mungkin dulu pernah ada ganjalan sakit hati dengan suhunya. Jikalau kau bertemu dengan mereka, Sebaiknya menyingkir saja, Jangan sampai timbul kerewelan yang tidak ada perlunya. Lim Tiang Hang sebaliknya merasa kurang puas terhadap maksud baik dari tabib kenamaan itu. Diam ia berkata kepada dirinya sendiri, Tujuanku terjun ke dunia Kang Ou cuma untuk membasmi segala kejahatan, Bukannya suruh aku menyingkir dari segala kesulitan. Tanda petik. Mendadak pada saat itu ia ingat bahwa maksud dan tujuannya datang ke kota Kim Leng itu adalah untuk mencari keterangan di mana adanya ayah bundanya. Maka ia lantas salihkan pembicaraan ke soal tersebut. Dengan sangat hati dan jelas sekali ia lalu menerangkan semua pengalamannya, Kemudian ia menanyakan kepada Heng Lim Chun Lol kalau tabib itu pernah dengar dulu ada sepasang suami istri yang dianggap sebagai ayah bundanya itu. Heng Lim Chun Lol kelihatan berjalan mundar-mandir di dalam kamarnya. Sebentar-sebentar ia harus menepuk jidatnya sendiri hendak mengingat kejadian masa-masa lalu. Sekonyong ia berseru, Oh, aku ingat sekarang. Lim Tiang Hang sesaat itu kelihatan sangat girang. Cepat ia menghampiri tabib itu. Dengan sepasang metu yang terbuka lebar ia mengawasi orang tua itu sambil menantikan keterangannya dengan perasaan tidak sabaran. Dekat teki yang selama itu meliputi dirinya mungkin akan mendapat jawaban dari mulut tabib kenamaan ini. Tepat pada saat itu, Heng Lim Chun Lol tiba pentang lebar matanya. Dengan suara kerasi yang membentak, Siapa? Tanda petik. Di atas payon di luar rumah tiba terdengar suara orang ketawa dingin yang kemudian disusul dengan munculnya sebuah benda hitam yang dilemparkan ke arah Heng Lim Chun Lol. Heng Lim cuti lolur tangannya. Dengan dua jarinya ia menyupit benda hitam tersebut. Mendadak ia. Merasa tangannya menggetar, badannya bergoyang, Tatkala ia melihat benda hitam tersebut, sikapnya mendadak berubah. Bab 7. Tatkala Lim Tiang Hang dan si pengemis metu satu maju melihat, Ternyata benda itu adalah sebatang anak panah yang biasanya digunakan sebagai tanda perintah dari sesuatu perkumpulan. Benda itu panjangnya kira 5 sampai 6 dim. Di atasnya ada terukir 5 ekor naga. Si pengemis metu satu lantas berseru, A.Y.A. Ngeo Liong Kiyok Hun Leng. Tanda petik. Lim Tiang Hang dalam hati berkata, Ini mungkin ada tanda kepercayaan dari Tian Lam Ngeo Liong, 5 naga dari Tian Lam. Cepat ia baliki badan, Lalu dilihatnya bahwa Nona kecil yang dipanggil Lian Jie itu sudah melesat keluar dari lubang jendela seperti burung kepindih saja. Oleh karena ia khawatir akan terjadi sesuatu atas dirinya Nona itu, Maka, ia juga lantas menyusul melalui lubang jendela bekas dilalui si Nona. Gerakan Lim Tiang Hang memperlihatkan betapa tinggi dan mahirnya ia menggunakan ilmu meringankan tubuhnya, Sebab begitu melesat, sudah mencapai tempat sejarak 10 tombak lebih. Di tengah udara tubuhnya berjumpalitan, lalu menukik turun dan hinggap di atas tanah. Tiba dari jauh terdengar suara memuji suatu kepandayan meringankan tubuh yang bagus sekali. Lim Tiang Hang mengenali bahwa suara itu adalah suaranya si Nona kecil Lian Jie. Begitu kakinya menginjak tanah, ia lantas lompat lagi sampai dua kali menghampiri ke arah dari mana datangnya suara Nona kecil tadi. Di suatu tempat ia dengar suaranya Nona Jie yang ketawa terkekeh sambil berkata, Orang toh sudah kabur jauh, perlu apa kau begitu gelisah? Lim Tiang Hang berubah merah mukanya. Ia merasa sangat girang bahwa kepandayannya sudah mendapat kemajuan sangat pesat, sehingga tidak usah lagi ia memikirkan bahwa orang yang mengejar. Duluan tadi tidak memberikan kesempatan bicara padanya. Yan Jie berkata pula, Hei, apakah kau ada mempunyai nyai untuk bersama dengan aku pergi ke kota? Bukan soal berani atau tidak, tapi kau belum memberitahukan kepada ayahmu, rasanya kurang baik jawab Lim Tiang Hang disertai suara ketawanya. Tidak apa. Belum habis ucapannya, orangnya sudah melesat lagi sejauh lima enam tombak. Lim Tiang Hang semula menganggap Nona itu main saja. Siapa tahu, Nona cilik itu begitu mengucapkan perkataannya, lantas berlari jauh. Maka terpaksa ia mengejar dengan mengeluarkan ilmunya yang dinamakan Nitsia Qian Li. Anak perempuan kebanyakan mau menang sendiri. Yan Jie begitu melihat Lim Tiang Hang mengejar, bukan saja tidak menghentikan gerakannya, malah sebaliknya ia tertawa terkekeh dan kakinya bergerak semakin cepat. Sebentar saja ia sudah melesat lagi sampai beberapa puluh tombak. Lim Tiang Hang yang saat itu sudah mendapat kemajuan pesat dalam ilmu berlarinya, maka ilmu Nitsia Qian Li sekarang juga dapat digunakan cepat bagai kilat akan tetapi ia sengaja hendak mengalah. Ia tidak mau merebut kemenangan dengan seorang anak perempuan, maka tetap ia mengejar dengan mengimbangi gerakan Nona itu, agak sedikit jauh daripadanya. Dalam waktu sekejap pun kedua anak muda itu sudah tiba di bawah pintu kota. Mendadak. Dari dalam kota melesat sesosok bayangan kecil langsing dengan kecepatan bagaikan kilat meluncur keluar kota. Lim Tiang Hang yang menyaksikan itu lantas berseru, Hei, itu ada ilmu mengentengi tubuh Nitsia Qian Li. Penemuan itu membuat ia terheran dan sangat terkejut. Ia lalu mengerahkan kekuatannya, badannya melesat tinggi kira 7 sampai 8 tombak. Di tengah udara badannya berjumpalitan beberapa kali kemudian melesat lagi cepat mengejar bayangan tersebut. Lim Tiang Hang yang telah mengerahkan seluruh kepandainya itu, kecepatan berlarinya sungguh sangat mengagumkan. Tidak sampai sejarak 100 tombak berlari, ia sudah melihat lagi bayangan langsing tadi. Dilihat dari arah larinya bayangan tersebut, agaknya hendak menuju ke arah gunung Chia Kim San. Ia sudah bertekad hendak mengusut sedalamnya mengenai asal-usul ilmu silat. Seorang yang memiliki ilmu silat seperti yang ia miliki sendiri, sudah tentu tidak mau melepaskannya begitu saja. Maka gerak kakinya makin dipercepat. Dengan jalan beberapa kali melesat saja badannya sudah berhasil mendekati bayangan orang. Bayangan orang di depan matanya kini agaknya merasa terkejut mengetahui ada orang yang mengejar di belakangnya. Maka dengan mendadak kakinya dihentikan, sambil balik badannya orang itu menegur, apa perlunya kau mengejar aku? Lim Tiang Hang terperanjat. Dengan cepat ia juga menghentikan gerak kakinya, tapi di luar segala dugaan, bayangan orang itu ternyata adalah insan Mo'i'i adanya. Saat itu insan Mo'i'i juga sudah mengetahui bahwa orang yang mengejar di belakangnya itu adalah Lim Tiang Hang. Maka cepat ia berkata dengan wajah berseri J.T.E., kau dan tangannya diulur menyekal lengannya Lim Tiang Hang, lalu berkata pula seperti lakunya seorang kakak terhadap adik yang sangat memperhatikan adiknya, kabarnya ada orang dengan dia mengejar kau. Harus kau berlaku hati sedikit, jangan sampai terjatuh dalam tangan orang sebangsa mereka. Disebutnya soal tersebut, membuat Lim Tiang Hang merasa jengkel. Dengan alis berkerut ia menjawab, aku masih tidak pandang apa kawanan manusia tidak tahu malu itu. Tapi sebaiknya kau berlaku hati sedikit. Kini encimu masih ada sedikit urusan yang harus segera dibereskan. Kau pulanglah lebih dulu. Setelah berkata demikian, ia lalu memberikan sebuah benda yang berbentuk petasan yang lalu diserahkan kepada Lim Tiang Hang. Yang seraya katanya, kalau kau merasa sangat terdesak dan membutuhkan bantuan cepat, boleh kau lepaskan tanda ini, nanti akan ada orang yang datang memberi bantuan padamu. Lim Tiang Hang sebetulnya tidak ingin menerima pemberian mona itu, tetapi terhadap enci akuan di depannya ini, ia sudah mendapat kesan baik, tetapi sedikit aneh. Di satu pihak ia merasa sedikit jemuh, tapi di samping itu dalam hatinya entah timbul perasaan apa yang ia sendiri tidak tahu. Maka selagi ia masih merasa ragu dalam memberi jawaban, Im San Moli sudah menyesapkan benda macam petasan itu ke dalam tangannya, dan orangnya sebentar sudah menghilang di telan kegelapan. Lim Tiang Hang yang mengejar dengan susah payah, begitu bertemu muka dengan Im San Moli sudah kelupaan menanyakan asal lusulil mulari pesat siacian li yang dimiliki oleh seng enci itu. Tatkala kini ia sadar dan ingat hal itu, ternyata enci ilu sudah berlari jauh. Maka terpaksa ia balik ke kota dengan membawa perasaan jengkel. Begitu tiba di tempatnya tadi, ia tidak melihatian jie. Ia mengira nona itu karena tidak dapat menyusulnya. Sewaktu mengejar Im San Moli tadi, tentu pulang lagi ke rumahnya. Memikir demikian, cepat ia balik ke badan untuk kembali ke rumah Heng Lim Chun Loan. Tidaknya na, begitu masuk pintu, apa yang ia lihat telah membuat ia berdiri kesima. Heng Lim Chun Loan, itu tabib kenamaan untuk daerah Kang Lem, ternyata sudah menggeletak di tanah menjadi mayat dengan mulut menyemburkan darah hitam. Sedangkan si pengemis Matu Satu yang tadi berada di situ juga, saat itu tidak ketahuan entah kemana perginya. Ia lalu mengadakan pemeriksaan secara teliti keadaan sekitar dalam rumah, lalu dapat menemukan darah yang bercucuran di sana-sini. Meja kursi dan tempat tidur pada terbulak-balik. Di beberapa bagian dinding tembok hancur di sana-sini. Keadaan semuanya itu jelas memperlihatkan bahwa barusan pernah terjadi pertempuran sengit. Mungkin Heng Lim Chun Loan yang bertempur malawan musuhnya seorang diri, karena tidak tahan. Akhirnya binasa di tangan musuhnya yang berjumlah banyak. Heng Lim Chun Loan itu, bukan hanya pandai dalam ilmu ketabiban, tetapi juga memiliki kepandaian ilmu silat yang termasuk kuat dalam kalangan persilatan. Sekalipun tidak dapat melawan orang dalam jumlah banyak, pasti dapat mengambil jalan mundur dan akan selamat. Tetapi kini, mengapa ia dapat dibinasakan oleh lawannya dengan kera demikian mudah? Dan siapa pula lawan yang dapat membinasakan orang tua itu? Pengetahuannya Lim Tiang Hang mengenai orang dunia Kang Ou memang tidak seberapa luas. Peristiwa berdarah sangat misterius seperti yang ia lihat saat itu dengan sendirinya tidak mampu dipecahkan titik oleh otaknya. Lama ia memikirkan persoalan tersebut, sedikit pun tidak mendapatkan jawaban yang boleh dikatakan tepat. Tiba matanya terbentur pada sebuah benda hitam mengkilat yang menggeletak di tanah. Dengan cepat ia memungut benda hitam tersebut, mulutnya lantas mengeluarkan geraman hebat. Oh, pembunuhnya pasti turunan dari Tian Lam Ngorgo Liyong. Sungguh kejam perbuatan kalian. Aku Lim Tiang Hang sebelum dapat membasmi habis keturunanmu, bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Dalam sengitnya, panah itu diselipkan ke pinggangnya. Dengan laku seperti orang kalap lalu lari menuju ke kota lagi. Terhadap kematian Heng Lim Chun Loan itu, Lim Tiang Hang merasakan hatinya sangat berduka. Pertama, karena tabib sakti itu pernah melepas budi menyempurnakan kepandaya ilmu silat dan tenaga dalamnya. Budi yang dilepas setelah tabib itu kepada dirinya tidak boleh dikatakan sedikit. Dan kedua, Heng Lim Chun Loan adalah seorang tabib sakti yang kenamaan, orang yang pernah ia tolong jiwanya, tidak terhitung jumlahnya. Tapi kini, terbinasa secara demikian mengenaskan, sungguh merupakan suatu kejadian yang tidak adil dalam dunia ini. Lain dari itu, satu hal lain yang membuat ia semakin sedih ialah, baru saja orang tua itu hendak menceritakan asal usul yang menyangkut diri serta ayah bundanya. Tiba kedatangan satu panah maut yang merenggut jiwa tabib sakti itu. Kini Heng Lim Chun Loan sudah tewas. Kemana lagi harus ia cari keterangan lengkap yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri? Karena itulah, tidak mengherankan kalau pada waktu itu, perasaan gusar, cemas, sedih dan gemas mengaduk semua dalam otaknya. Ia sudah bertekad hendak mencari keturunannya Tian Le Menggol Yong untuk membalaskan sakit hati atas kematian Heng Lim Chun Loan ini. Hampir semalam suntuk sudah ia lari mundar mandir. Ketika ia sampai ke dalam kota untuk kedua kalinya, hari sudah menjelang fajar. Mendadak ia ingat halnya Yan Ji Ye dan si pengemis metu satu. Yan Di Ye yang bersama dengannya masuk ke dalam kota tadi mengapa sampai sekarang masih belum kelihatan kembali? Apa ada terjadi sesudah atau diri nona itu? Pengemis metu satu dengan Heng Lim Chun Loan ada mempunyai perhubungan persahabatan sangat terat. Tidak mungkin pengemis ini mau meninggakannya begitu saja. Barangkali ketika ia dan Yan Ji Ye bersama masuk ke dalam kota, pengemis metu satu itu juga turut mengikuti di belakangnya. Apa tidak boleh jadi pada saat itu tabib kenamaan itu dikerjakan orang? Pada saat itu Lim Tiang Hang tidak memperdulikan keselamatannya sendiri, hampir setiap pelosok dan geng telah dijelajahi, tetapi tetap tak dapat menemukan jejak kedua orang tua dan muda itu. Karena perutnya sudah lapar, maka ia masuk ke dalam sebuah rumah makan dan dahar makanannya seorang diri saja. Tiba ia dapat dengan pembicaraan antara dua orang Kang Owi yang duduk di dekat mejanya dengan suara rendah. Satu di antaranya dengan logatnya dari Soe Chuan berkata, Loko, menurut anggapanmu, di dalam dunia rimba persilatan pada dewasa ini, kepandaian golongan mana yang paling kuat? Sudah tentu golongan Tian Lam Ngoi Yong yang saat ini menjagoi di daerah Tai Li demikian seorang lainnya lantas menjawab dengan logat provinsi In Lam. Lim Tiang Hang yang mendengar itu, semangatnya bangun seketika. Ia segera pasang telinganya untuk mendengarkan pembicaraan mereka lebih lanjut. Orang yang bicara dengan logat Soe Chuan itu agaknya tidak setuju anggapan kawannya itu, ia lantas berkata pula, pendapatmu itu rasanya kurang tepat. Kepandainya Tiang Limit Hong, rasanya tidak berada di bawahnya Ngoi Yong. Kini telah tersiar kabar yang mengejutkan lagi, dulu itu jago pedang yang mempunyai gelar buceng Kiam Hek, yang pernah mengalahkan Tian Lam Ngoi Yong dan Tiang Limit Hong dengan ilmu pedangnya Tu Leong Keng Hong, kabarnya juga sudah mempunyai murid yang mewariskan seluruh kepandainya, yang kini sudah muncul di dunia Kang Ong. Seng kawan itu nampaknya sangat terkejut. Apa benar? Kalau begitu kita akan menyaksikan suatu keramaian yang hebat lagi. Kiranya memang begitu. Keturunannya Tian Lam Ngoi Yong, yakni Tiachiyang Kim Leong Chin Chitya setelah mendengar kabar itu segera memberitahukan kepada empat saudara seperguruan yang lainnya supaya mereka lekas datang ke Kang Lam untuk mencari muridnya buceng Kiam Hek itu. Mereka hendak melampiaskan sakit hati mereka karena dulu pernah dikalahkan oleh. Tepat pada saat itu terdengar suara orang mendaki undakan tangga, dan sebentar lalu muncul seorang nenek yang bersikap loyo, rambutnya sudah putih semua. Di tangan nenek ini tergenggam sebatang tongkat, di tangan lain menuntun seorang gadis muda yang mengenakan pakaian ringkas dan di dadanya ada sulaman seekor burung hang warna putih. Pembicaraan kedua orang Kang Ong tadi mendadak berhenti. Sebentar kemudian terdengar pula suara itu orang yang menggunakan logat Provinsi Sucuan dengan suaranya yang rendah sekali. Ia berkata, orang lagi bicarakan dirinya, eh orangnya datang. Itu nenek yang nama gelarannya Tian San Lo Tanda Seru Ong adalah keturunannya Tiang Limit Hong. Sedangkan itu gadis muda yang berjalan di belakangnya adalah murid si nenek bernama Chu Giok Imalias Burung Hang Putih. Barargi kali mereka datang ke Kang Lam sini juga hendak mencari murid keturunannya Bu Cheng Kiam Hek. Setelah memberi penjelasannya itu, ia lalu mengalihkan pembicaraannya ke lain soal dengan suara yang lebih keras. Lim Tiang Hang diam memperhatikan nenek itu bersama muridnya. Ia telah mendapat kenyataan bahwa Tian San Lolo itu meskipun di luarnya kelihatan sangat loyo, tapi sepasang matanya ada sangat bercahaya. Terang ia ada mempunyai latihan tenaga dalam yang sangat sempurna. Ia cuma memperhatikan dirinya lain orang, tapi tidak merasa dirinya sendiri sedang diperhatikan orang lain. Si Burung Hang Putih dengan sepasang matanya yang jeli juga sedang memperhatikan dirinya. Ia tidak ingin sampai dirinya diketahui sebagai seseorang yang berkepandaian tinggi. Tingkah lakunya dibuat-buat sedemikian rupa supaya orang lain tidak ambil perhatian terhadapnya. Tapi tidak urung usahanya itu meleset semua. Ia tiba mendengar Chu Giok Im berkata kepada suhunya, kabarnya Tia Chiang Kim Long Chin Cip dia sudah menemukan jejak bocah itu. Entah suhu sudah tahu atau belum? Tian San Lolo memejamkan matanya. Nenek ini menjawab dengan suara acuh ia acuh, apa benar? Biar bagaimana selewatnya malam ini nanti kita bicarakan lagi. Suhu, kalau aku menggunakan ilmu pedang Chiololo Im Bia Ubit Chong Kiam, bisakah kiranya memecahkan ilmu pedangnya Tu Liong Keng Hong dari bocah itu? Ilmu pedang ini adalah buah ciptaan suhumu yang khusus untuk menghadapi ilmu pedang Tu Liong Keng Hong. Bukannya suhumu ini suka terkebur, kalau cuma kekuatan dan kepandayanmu berimbang dengan dia, barangkali susah sekali buat ia loloskan diri dari pedangmu. Lim Tiang Hong yang mendengar perkataan itu dia merasa geli di hati. Karena, ilmu pedang Tu Liong Keng Hongnya itu adalah ciptaan suhunya yang telah ia pelajari sampai hampir menggunakan waktu setengah abad lamanya. Bagaimana begitu mudah buah ciptaan seorang penyipta ulung dipecahkan orang begitu saja? Meskipun dalam hatinya berpikir demikian, tetapi di luarnya Lim Tiang Hong sama sekali tidak memperlihatkan perubahan sikap apapun, ia tetap makan minum senaknya sambil tundukan kepala. Saat itu tiba terdengar pula suara orang naik tangga loteng, kemudian terlihat lagi muncul di situ beberapa orang. Orang ini ada yang mengenakan pakaian sebangsa padri, imam dan lain lagi berupa, orang Kang Ou kebanyakan. Melihat sikap rombongan orang yang baru datang itu segera Lim Tiang Hong mengetahui bahwa mereka itu tentu adalah orang Kang Ou yang berkepandayan tinggi. Dan oleh karena lebih dahulu ia telah mendapat kisikan dari Hui Hui Tai Su, hingga ia tahu bahwa kota Kim Leng saat itu sedang bergolak suatu kejadian besar yang akan mengegerkan dunia Kang Ou. Maka terhadap kedatangan orang itu, ia tidak heran lagi. Pada saat itu, rombongan orang itu sudah pada mencari tempat duduknya masing. Di antara mereka, ada seorang yang mengenakan pakaian ringkas warna kuning, matanya ditujukan ke arah Chu Giok Im tanpa berkesip. Malah kadang mengeluarkan suara ketawanya yang menunjukkan tingkah laku ceriwis sekali. Si burung hang putih Chu Giok Im ada seorang gadis yang sifatnya juga berandalan dan sudi gawe. Bagaimana ia mau mengerti diperlakukan orang sedemikian rupa? Maka tiba saja terdengar suara bentakan dari gadis muda ini. Hei orang yang mau cari mampus, kau tertawakan siapa? Seorang laki pertengahan umur yang di wajahnya terdapat sebuah tanda bekas bacokan dan yang beralis gomp dok serta mempunyai match lebar besar, lantas menjawab dengan suara dingin, jikalau tuanmu suka tertawa, untuk apa kau usilan? Chu Giok Im mendadak berbangkit dari tempat duduknya. Dengan sebelah tangan bertolak pinggang, tangan lain menuding ke arah orang dalam rombongan itu, sedangkan bulutnya mementak. Buka dulu matamu kalau belum lamur. Orang dari golongan Tiang Limbe tidak mudah dihina orang. Namanya Tiang Limit Hang dulu pernah merendengi namanya Tian Lam Ngoi Ong. Kedua nama itu sangat terkenal sehingga melebih nama beberapa partai besar dari daerah Tiang Goan. Maka setelah Chu Giok Im mengatakan nama golongannya itu, orang yang berada di situ diam pada terperanjat. Mereka sama mengerti bahwa apabila tidak ada yang mau mengalah seorang di antaranya, pertempuran sengit mungkin akan segera terjadi. Setiap orang pada membuka matanya lebar, agaknya hendak menantikan perkembangan selanjutnya. Sedangkan tamu biasa, ketika menyaksikan keadaan demikian, yang kecilnya Linya sudah pada ketakutan setengah mati, diam satu demi satu pada ngeloyor pergi. Siapanya na, setelah Chu Giok Im menyebutkan nama golongannya, laki itu bukan saja tidak keder, sebaliknya malah berkata dengan pelembungkan dada, sikapnya sangat menghina. Oh, kalau begitu aku kini berhadapan dengan keturunan dari Tiang Limit Hong. Cuma saja, papan merek yang sudah usang itu sekarang. Belum boleh keluar lagi menggertak orang hidup. Ha, ha. Tanda petik. Bukan kepala ngerasa gusarnya Chu Giok Im dapatlah kita bayangkan. Sereet. Dan pedang panjang sudah keluar dari serangka yang tergantung di pinggang burung hang putih. Tepat pada saat itu, tiba ada satu tenaga tersembunyi yang tidak kelihatan telah meluncur ke arah rombangan orang itu seperti air bah. Lelaki yang bertandakan bacokan di atas wajahnya itu lalu membalik tangannya sambil tertawa terbahak. Dengan ilmu Im Hon Hyekeng yang kelihatan menghitam di kedua tangannya orang codet ini menyambuti serangan yang tidak terlihat itu. Sebentar kemudian tiba terdengar suara bergedubrakan ramai sekali. Meja dan kursi nampak bergelimpangan, sedangkan kursi yang tadi diduduki oleh itulah laki bertanda bacokan di atas mukanya itu, bersama mejanya kelihatan hancur berantakan. Perubahan yang terjadi secara mendadakan itu membuat terperanjat setiap orang yang berada di situ. Kiranya, nenek yang kelihatan loyo badannya itu, tepat pada saat Cugiyo Im mencabut pedangnya, sudah mengangkat tangannya dan melancarkan serangan lihai tersebut. Itulah laki codet di mukanya, ketika dirugikan demikian rupa, agaknya tidak mau mengerti. Sambil mengeluarkan suara geraman hebat, ia pentang kedua tangannya. Dan si nenek berambut putih itu tiba membuka matanya yang tadi terpejam. Sepasang matanya sungguh menakutkan, sinarnya berapi. Lalu sambil ketawa dingin ia berkata, kau cari mampus sendiri. Berbareng dengan kata itu, lengan bajunya yang gerombongan dikibaskan, lalu dari situ meluncur keluar ilmunya yang telah lama terkenal, L.N. Hunsin Kang, itu ilmu yang paling ampuh dari golongan tiang limpei. Serangan itu, jika lo meluncur keluar, niscaya semua meja dan kursi serta jendela di loteng rumah makan itu akan rusak hancur semuanya. Dalam saat yang kritis itu, tiba ada suatu kekuatan yang tidak berwujud yang memunahkan seketika ilmu dari nenek tua itu. Lim Tiang Hang kelihatan bangkit dari duduknya, dengan malasan ia berjalan di tengah antara kedua pihak itu sembari berkata, berkelahi di atas loteng rumah makan, bukankah akan membawa akibat yang tidak enak bagi tuan pemilik rumah makan ini? Apakah kalian kedua pihak suka pandang mukaku dan menunda dulu sebentar perkelayan ini? Ia dengan katanya itu memperlihatkan senyuman lebar. Dengan mengeluarkan serangan tadi, boleh dikata sudah pula mempengaruhi perasaan setiap orang yang berada di atas loteng rumah makan itu. Rombongan orang itu yang tadinya mengira bahwa kekuatan yang dapat memunahkan serangan hebat dari si nenek itu berasal dari seorang tua kenamaan yang sudah berpengalaman, tidak nyana kiranya hanya satu bocah lah yang melakukan itu, satu bocah yang masih berbau pupuk bawang. Lelaki yang bercodet wajahnya itu lantas berkata sambil pendelikan matanya, kau masuk hitungan manusia macam apa, berani kau campur tahu dalam urusan tuan besarmu di sini? Lim Tiang Hong sambil berpeluk tangan berkata lagi dengan suara tenang, aku yang rendah adalah Lim Tiang Hong. Sungguh tidak ada maksudku melarang kalian berkelahi. Tapi, tentu paling baik kalau itu tidak dilakukan di atas loteng ini. Begitu mendengar disebutnya nama Lim Tiang Hong, suasana di loteng tersebut tiba memperdengarkan suara gemuruh, mereka itu ada yang merasa terheran, dan ada sebagian lagi yang merasa gusar. Setiap orang dengan wajah tidak sama memperlihatkan sikap yang berlainan pula. Karena, pemuda yang kini berpeluk tangan di tengah mereka itu, sekalipun baru saja memasuki dunia Kang Hong, tetapi kepandainya sungguh sangat menakjubkan. Anak muda ini bukan hanya sudah menjatuhkan Hek Leong Siang Set sudah merubuhkan tiga orang imam dari Butong Pei serta menyerbu gereja Siau Lim Siye hanya seorang diri. Dan sekarang ini, selama dalam perjalanannya menuju ke selatan, kembali sudah terlolos dari kepungan golongan Lem Hai dan golongan rimba hijau dari provinsi. Kejadian yang menggemparkan dunia rimba persilatan dan lama tersiar dalam dunia Kang Hong? Umumnya orang pada menganggap bahwa ia itu adalah seorang terkuat dari orang tingkatan muda selama 100 tahun belakangan ini. Hanya sayangnya pemuda itu tidak mengetahui asal-usul dirinya sendiri, sehingga telah menimbulkan kegemparan di mana. Semua orang masih belum dapat membuktikan ia itu dari golongan orang baik atau orang dari kalangan hitam. Maka sedikit banyak masih banyak orang memandang pemuda ini sebagai orang berbahaya. Siapa nyana, si Chodeh tadi ketika mendengar disebutnya nama Lim Tiang Hong, ia lantas memandang anak muda itu dari atas sampai ke bawah, lalu dari bawah menuju ke atas lagi. Tiba ia maju menghampiri dan berkata sambil membungkukan badan dalam, Toatun Tan Chu Beng Hong di sini dengan beberapa orang kawan kini menjumpai Siau Kau Chu. Lim Tiang Hong melengat. Selagi hendak ia mananya, tiba Tan Chu mengajak anak buahnya yang dikatakan kawannya, dengan wajah ketakutan lari turun ke bawah. Si burung hang putih Chu Giok Im ketika melihat Lim Tiang Hong yang tadi mencampuri urusan itu, di wajahnya terkilas sesuatu senyuman. Tentang terhadap anak muda yang gagah ini telah timbul kesan baik dalam hatinya. Akan tetapi, begitu ia mendengar perkataan laki coda tadi, wajahnya, dengan memperlihatkan sikap menghina ia berdeham. Lim Tiang Hong memandang ke arah wanita muda ini sejenak, lalu sambil tersenyum balik ke tempat duduknya lagi. Keonaran yang kelihatan tadi sukar dicegah, akhirnya telah berakhir dengan care yang tidak terduga demikian rupa. Pelayan rumah yang tadinya pada ketakutan setengah mati, mendengar suara agak keredaan, baru berani keluar lagi dari tempat persembunyiannya masing. Chu Giok Im mengeluarkan sepotong wang perak yang dilemparkan ke atas meja lalu dengan membimbing nenek loyo itu mereka lalu turun ke bawah. Waktu hendak meninggalkan tempat tersebut, matanya melirik ke arah Lim Tiang Hong. Sikapnya aneh, seolah yang merasa sayang meninggalkan si anak muda. Lim Tiang Hong duduk lagi sebentar, lantas pulang ke rumah. Ia yang pikirannya sudah kusut, setelah minum arak beberapa tenggak, dirasakan pikirannya semakin kusut saja. Seorang diri ia duduk termenung menghadapi lampu. Banyak persoalan yang menindih perasaannya. Pertama, mengapa Heng Lim Chun Lon bisa terbunuh orang? Siapakah orangnya yang mempunyai kepandaian begitu tinggi yang bisa membunuh tabib kenamaan ini? Kedua, Tian Lam Nger Goyong apakah dari golongan baik ataukah dari golongan tersesat? Mereka dengan suhunya, Buceng Kiam Hek, sebetulnya ada mempunyai permusuhan apa? Dengan alasan apa mereka bermaksud hendak membunuh Heng Lim Chun Lon? Ketiga di kota Kim Leng yang paling belakang ini entah akan terjadi peristiwa besar apalagi. Mengapa? Sampai menarik perhatian begitu banyak orang sehingga pada berbondong ke situ? Apakah hal ini ada hubungannya dengan ia sendiri? Dan akhirnya, ia mengingat pula akan encinya, yang ia kenal di tengah jalan, itu wanita yang disebut In San Moli. Terhadap enci akuannya ini ia merasa aneh atas segala gerak-gerik dan tindak tanduknya. Ada banyak hal yang sangat mencurigakan hatinya. Terutama mengenai ilmu mengentengi tubuh wanita itu, yang juga adalah ilmu lariat siacianli, kepandayan ciptaan suhunya, mengapa juga ia pandai dalam ilmu itu. Lama ia memikir, ia merasa bahwa ia harus mencari si pengemis mati satu yang sudah mempunyai banyak pengalaman di dunia Kang O, yang mungkin dapat menjawab semua pertanyaannya itu. Saat itu suasana di luar sudah sangat sunyi. Lampu ruangan sudah mulai dipadamkan, suatu tanda bahwa malam sudah mulai larut. Mendadak ia dengar suara yang sangat halus nyelusup ke dalam telinganya. Oleh karena saat itu kepandayannya sudah mendapat kemajuan pesat, maka suara betapapun kecilnya, kalau hanya dalam jarak, sepuluh tombak di sekitarnya dapat terdengar oleh telinganya. Terdorong oleh perasaan ingin tahu, ia lantas melesat melalui daun jendela, dan kemudian melayang turun di atas atap rumah di seberang sana. Akan tetapi, keadaan di sekitarnya masih tetap sunyi-senyap tidak kedengaran suara apapun juga, juga tidak terlihat bayangan seorang pun juga. Ia yakin benar bahwa pendengarannya tadi sedikit pun tidak salah. Tetapi aneh, kenapa sekarang tidak kelihatan bayangan seorang pun? Pada saat itu dari jarak jauh kelihatan meluncur ke atas satu sinar biru. Seperti juga bunga api, menyala di tengah udara, lama belum padam. Jelas sekali bahwa itu adalah suatu tanda rahasia dari suatu partai. Maka saat itu ia lantas melesat lagi ke atas, menuju ke arah meluncurnya sinar biru tadi. Sesaat kemudian ia sudah sampai di tempat dari mana sinar biru tadi diluncurkan. Ketika ia memeriksa keadaan di sekitar tempat itu, ternyata adalah suatu tempat yang ternama di dalam kota Kim Leng, yakni apa? Yang disebut Bukit Cian Hutan. Di atas bukit ini ada terdapat banyak patung kuno yang tidak terhitung jumlahnya. Tempat itu yang sebetulnya ada suatu tempat yang amat sepi, di waktu larut malam seperti malam itu, keadaannya kelihatan semakin sunyi, sehingga patung kuno itu kelihatannya sangat menakutkan. Ketika angin malam yang dingin menyampok ke wajahnya, membuat anak muda ini merasakan badannya dingin dan menggigil, dengan sendirinya pula tangannya lantas meraba gagang pedangnya. Tiba suatu pemandangan yang mengerikan terbentang di depan Mace Lim Tiang Hong. Tanpa merasa ia sudah mundur dua tindak ke belakang. Di bawah sebuah patung besar, di situ ada rebah menggeletak bangkainya empat orang padri. Kepala mereka yang kelimis sudah wancur. Perutnya berlubang, darah dan isi perutnya pada berhamburan di tanah, keadaan mereka itu sangat mengerikan. Dengan membesarkan yalinya ia coba maju lagi beberapa langkah. Tidak jauh dari situ, kembali matanya kebentrok dengan bangkainya dua orang imam, yang rebah terlentang di lereng bukit. Dari pemeriksaan yang hati, Lim Tiang Hong mendapat kenyataan bahwa pada belum lama berselang tentu telah terjadi suatu pertempuran dan pembunuhan besaran. Takala ia maju lagi ke bagian atas, kembali ia bertemu dengan bangkai yang lebih banyak. Bangkai itu terdiri dari padri, imam, dan orang biasa. Tetapi yang utama kematian mereka semua dalam keadaan mengerikan. Mendadak ia menemukan sebuah patung besar yang berada di tempat tertinggi dari bukit tersebut yang sudah dibikin hancur oleh kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Di bagian perut dari patung tersebut, nampak ada robekan kertas yang masih berlumuran darah. Tertarik oleh pemandangan ganjil ini, ia lantas maju menghampiri dan melihat keadaan patung tersebut. Ia telah menemukan sebuah kotak batu giyok warna putih yang berada di sebelah dalam perut patung tersebut. Ketika ia buka kotak itu, di dalamnya ada sejilid kitab berwarna kuning yang bertuliskan huruf Tatmoid Kinkeng di mukanya. Hatinya berpikir, apa kitab inikah yang disebut Tatmoid Kinkeng yang disimpan dalam patung kuno. Baru saja ia hendak membuka lembaran pertama dari kitab tersebut, tiba terdengar suara orang ketawa yang kemudian disusul dengan munculnya dua orang. Yang satu adalah Biao Chiu Tian Kuan Su Hong Yeo, dan yang seorang lagi adalah ketua dari Lem Hei Pei Lem Hei Giamo. Kedua orang yang tersebut belakangan ini dengan sorot metwa, tajam mengawasi si anak muda, kemudian berkata sambil ketawa bergelak, Bocah, kau sungguh hebat. Tapi kalau kau tidak lekas bekerja sama dengan kami, jangan pikir bisa berlalu lagi dari tempat ini. Belum tentu, jawab Lim Tiang Hang sambil ketawa dingin. Kalau tidak percaya, boleh kau coba saja berkata pula, Biao Chiu Tian Kuan sambil menunjuk ke bawah. Lim Tiang Hang melihat ke arah yang ditunjuk si copet. Benar saja, disana terlihat banyak orang bergerak. Anak buahnya Lem Hei Giamo dan kawanan berandal dari tujuh provinsi sudah mengurung dirinya begitu rapat. Seketika itu ia lantas kusar. Sementara tangan kirinya memasukkan kotak ke dalam saku, mulutnya membentak. Kalau kalian berani, boleh maju. Tanda petik. Tiba suatu suara melengking tinggi terdengar dari atas bukit, kemudian disusul oleh meluncurnya satu bayangan orang. Cepat bagai kilat bayangan ini melayang turun menerjang Lim Tiang Hang. Sesaat kemudian terdengar suara jeritan ngeri, orang yang barusan menerjang Lim Tiang Hang itu telah terpental 2-3 tombak tingginya karena mendapat papakan dari angin serangan Lim Tiang Hang. Orang itu milayang di tengah udara dan akhirnya jatuh ke bawah bukit. Di bawah penerangan sinar rembulan, semua orang baru dapat melihat bahwa orang yang barusan hendak membokong Lim Tiang Hang tadi ternyata adalah si Kampret terbang, salah seorang tokoh terkenal dari golongan hitam. Kejadian itu sungguh mengejutkan semua orang. Sungguh tidak nyana bahwa dalam beberapa hari saja anak muda ini yang tidak ketahuan asal-usulnya, kepandainya sudah bertambah dan kekuatannya sudah berambah berlipat ganda. Berbareng pada saat jatuhnya badan si Kampret terbang, dari bawah bukit kelihatan melesat sesosok bayangan orang. Orang ini, di bagian badannya ada sulaman burung hang putih. Dari tandanya itu dapatlah diketahui bahwa dia adalah muridnya orar pandai dari golongan Tiang Limit Hang yang bernama Cugi Yok Im. Kelakuannya Cugi Yok Im ini sangat aneh. Sesampainya wanita muda ini di atas bukit, ia tidak mau ambil bagian dalam perebutan kitab tersebut, juga tidak berkata apa. Kedatangannya itu seakan khusus hendak menyaksikan keramaian saja. Blaung Ciu Tian Kuan dan Lem Hei Giamo saling pandang sejenak, kemudian kelihatan seperti hendak tergerak untuk mengadakan penyerangan berbareng. Mendadak dari bawah bukit tampak berkelebat beberapa bayangan padri yang lalu menyusul lagi suara. Orang memuji nama Buddha, kemudian salah seorang daripadanya berkata dengan suara nyaring, manusia jahat ka sungguh terlalu kejam. Tanda petik. Empat padri dari bagian penyimpan kitab di gereja Siao Lim Siai sama seperti empai ekor burung Garuda melayang ke atas bukit. Biau Ciu Tian Kuan Su Hong Yee Ae Oe Tau benar bahwa kesempatan Haik segera akan lenyap, maka ia lalu memekik keras, bersama dengan beberapa orang anak buahnya ia sudah turun tangan terlebih dahulu, menyerang langsung pada Lim Tiang Hong. Lem Hei Giamo agaknya juga tidak mau ketinggalan. Sambil perdengarkan suara melengking panjang ia bersama anak buahnya, juga sudah menyerang dari sayap kanan. Lim Tiang Hong perdengarkan suara ketawa dinginnya. Berulang, tiba tangannya terpentang. Dari dalamnya keluar angin serangan yang hebat. Beruntun tiga kali ia menyerang secara demikian, hingga angin hebat meluncur keluar dari tangannya. Dan di samping itu, ia juga tidak lupa melindungi dirinya. Sendiri dengan kekuatan tanaga Chao Yei untuk membendung serangan lawannya. Maka setelah serangannya itu meluncur keluar, beberapa anak buahnya Su Hong Yei Aoi yang menyerang lebih dulu sudah pada dibikin terpental badannya, seolah beberapa layangan putus talinya serentak pada melayang turun ke bawah bukit. Bersamaan pada saat itu, di situ tiba terdengar suara bentakan yang kemudian disusul dengan berkelebatnya sinar pedang, menyambar kawanan manusia jahat yang menyerang Lim Tiang Hong. Itu adalah gerakannya Chu Giok Im, yang secara mendadak sekali membantu si anak muda. Gerakan wanita itu kemudian disusul pula oleh datangnya dua orang aneh yang wajahnya sangat garang kelihayanya. Kedua orang ini lantas bertempur dengan Biao Chiu Tian Koan dan Lem Hei Giamo. Kedua orang berwajah aneh itu sembari bertempur, mulutnya berseru menjengeki, cuma mengandal kekuatan kalian orang tak berverguna ini, begitu berani mati bermusuhan dengan Tian Chu Kau. Benar kalian tidak ukur diri sendiri? Ha, ha. Tanda petik. Pada saat itu pihaknya Biao Chiu Tian Koan dan Lem Hei Giamo sudah terpukul mundur. Chu Giok Im lantas menarik kembali pedangnya dan menghampiri Lim Tiang Hong. Ia bertanya pada si anak muda, Hei, aku mau tanya kau. Ada orang kata bahwa kau ada muridnya Bu Cheng Kiam Hei, tapi ada sebagian orang lagi yang memanggil kau Siao Kau Chiu dari Tian Chu Kau. Siapa sih sebetulnya kau ini? Yang benar adalah murid Bu Cheng Kiam Hei. Aku tidak tahu apa yang dinamakan Tian Chu Kau itu jawab Lim Tiang Hong. Di wajahnya Chu Giok Im yang cantik mendadak terlihat perubahan. Kalau begitu, aku bantu kau membereskan pertempuran di sini dan setelah itu kita nanti boleh saling mengukur tenaga lagi. Lim Tiang Hong lantas menjawab dengan suara menyatakan ketidaksenangannya, Terima kasih atas kebaikan hatimu, tapi aku tidak perlu bantuan orang. Selain dari itu, aku juga sudah lama tahu maksud kedatanganmu. Dalam soal ini boleh kita bicarakan lagi di lain waktu. Saat ini aku tidak ada tempo. Kau tidak suka aku bantu, namun aku tetap akan memberi bantuan untukmu, karena aku khawatir orang nanti dengan tidak sengaja melukai kau. Tanda petik. Maksud ucapan Chu Giok Im ini sebetulnya ialah, jikalau Lim Tiang Hong terluka di tangan orang lain, maka ia lantas tidak dapat kesempatan untuk membalas sakit hati Tiang Limit Hong yang dulu dikalahkan oleh suhunya Lim Tiang Hong. Tetapi ketika ia mengeluarkan ucapan tersebut, ia merasa bahwa perkataannya itu kurang tepat atau tidak pada tempatnya. Maka untuk selanjutnya tidak dilanjutkan lagi, berbareng dengan itu wajahnya juga berubah merah seketika. Pada saat itu empat orang padri dari Siob Lim Siai juga sudah berada di hadapannya. Hui Bing Sian Su lalu berkata, malam ini semua kejadian sudah merupakan suatu bukti, sekarang Si Chu masih mau berkata apa lagi. Lim Tiang Hong lalu mengeluarkan kotaknya dari dalam sakunya yang langsung diberikan kepada Hui Bing Sian Su seraya berkata, kotak Batu Giok ini aku dapatkan dari dalam perut patung Buddha itu. Betul sebagai kotak untuk menyimpan tatmu iekin keng atau bukan kalian. Boleh periksa sendiri. Aku Lim Tiang Hong malam ini karena datang terlambat setindak, hingga tidak tahu orang ini dibinasakan oleh siapa. Hui Kak tiba berkata sambil ketawa bergelak, jikalau kau tidak melukai orang, bagaimana kotak ini bisa berada di tanganmu? Percaya atau tidak terserah pada kalian? Sejujurnya aku katakan, kalau aku tidak memandangmu kahwi Hui Tai Su, kota ini tidak sedih aku serahkan pada kalian. Kalian toh tidak bisa berbuat apa terhadapku berkata Lim Tiang Hong dalam gusarnya. Xiao Lim Bei tidak gampang membiarkan terus sepak terjangmu kata Hai Kak dengan suara dinginnya. Lim Tiang Hong tiba dongakan kepala DSN berkata sambil ketawa bergelak, dengan terus terangku beritahukan kepadamu aku Lim Tiang Hong tidak pandang matuk kepada kalian orang dari Xiao Lim Bei. Hui Beng Sian Su kuatir akan menerbitkan onar besar, maka buru menyambuti kotak yang disodorkan. Oleh Lim Tiang Hong, dua orang aneh yang berdiri di samping tiba mengulurkan tangannya dan mencegah sebari berkata, Apa kalian mau ambil barang ini tanpa memperlihatkan ilmu kalian dari Xiao Lim Bei? Rasanya tidak begitu gampang. Hi, hi, tanda petik. Hui Beng Sian Su lalu menjawab sambil kerutkan alisnya, Chuan Chuan ini siapa? Kenapa berani menyempuri urusannya Xiao Lim Bei? Kami adalah T.E.M. Tanju Tian Lui dan Tian Liyong Tan Chu U Tiang Siang dari Tian Chu Kau. Kalian hendak mengandalkan pengaruh dan nama besar Xiao Lim Bei merebut kitab wasiap dari tangannya Xiao Kau Chu? Sekarang boleh kalian terangkan dulu apakah kami dua saudara harus campur tangan atau tidak. Hui Kak Sian Su lalu menyelak dengan suara gusar, kalau begitu, apakah kalian sudah bertekad hendak turut campur tangan? T.E.M. Tanju Tian Lui yang berpengawakan pendek bulat, lalu berkata pula sambil dongakan kepalanya, orang lain boleh takuti pengaruhnya kalian orang dari Xiao Lim Bei, tapi bagi Tian Chu Kau kami, kalian tidak ada harganya sama sekali. Kedua Tanju dari Tian Chu Kau sebetulnya ada mengandung lain maksud. Di satu pihak ia mengulur. Tempo dengan sengaja, di lain pihak mereka memang bermaksud hendak mengacau sebisanya dalam rimba persilatan. Empat padri dari Xiao Lim Siye benar saja kena dibikin gusar sekali oleh karenanya. Orang kepala gundul ini lalu berkata sambil memuji nama Buddha, kalau begitu kau jangan sesalkan bahwa loceng sekalian berlaku kurang sopan. Tian Lui Yang Tanju yang badannya tinggi kurus, dengan sikapnya yang kaku dan suaranya yang ketus dingin berkata, Kami dua saudara justru hendak belajar kenal dengan ilmu kalian dari Xiao Lim Siye. Setelah mengucapkan perkataannya itu, kekuatannya dipusatkan ke kedua tangannya, lalu perlahan badannya bergerak maju, sedangkan sepuluh jari tangan kanan dan kirinya seketika berubah seperti sepuluh bilah pisau belati tajam yang memancarkan sinar warna hitam. Ketika sepuluh jari tangan itu bergerak, lantas terpancar warna hitam, nyata orang itu telah melatih ilmu nyeleweng yang mengandung bisa. Tian Lui Yang Gemuk Bulat Badannya juga tidak keluarkan suara perkataan apalagi. Pakainya yang lebar gerombongan tiba melembung besar seperti balon. Di wajahnya yang jelek nampak warna merah seperti darah yang mengitari kedua bola matanya. Dengan sinar matanya yang tajam dan buas, orang gemuk ini mengawasi dapat empat padri dari Xiao Lim Xie. Pada saat itu, empat padri dari Xiao Lim Xie masing sudah mengerahkan kepandayan dan kekuatannya, juga bergerak perlahan mendekati dua orang aneh dari Tian Chu Kau tersebut. Pertempuran hebat agaknya sudah akan segera dimulai. Lim Tiang Hang pada saat itu sebetulnya boleh mengeluarkan ikanan warna merah yang diberikan oleh Wee Wee Tai Su kepadanya untuk mencegah empat padri itu supaya lekas membatalkan perkelahian tersebut. Tetapi ia sudah merasa gemas sekali terhadap empat padri ini yang mengeluarkan perkataan kurang ajar terhadapnya. Maka dengan sikap dingin, ia tidak memperdulikan suasana tegang di situ, seakan semua soal tidak ada hubungannya dengan ia sendiri. Semua kawanan orang jahat yang berada di situ barusan sudah dibikin dijeri oleh tindakan Lim Tiang Hang barusan yang membuat terbang badannya si kampret terbang. Dan kini menyaksikan orang Tian Chu Kau dan Xiao Lim Bei yang hendak mengadakan pertempuran matian, tanpa sadar mereka pada mundur kakinya sejauh tiga kaki. Mendadak suara gemuruh keras terdengar. Hui Kak Sian Su sudah turun tangan lebih dulu. Dengan ilmu pukulan lohon koan, padri ini sudah menyerang U Tiang Siang. Serangannya itu tidak kepalang tanggung, sebab sambaran anginnya saja terdengar menderung. Sedangkan pihak yang diserang, U Tiang Siang, adalah seorang terkuat dari golongannya sendiri, Tian Chu Kau. Biasanya orang ini sangat sombong dan kejam. Kali ini, ketika mendapat serangan secara mendadakan dari Hui Kak Sian Su, kontan mengeluarkan suatu pekikan seperti setan. Sepuluh tangannya yang telah menghitam tiba terpentang lebar seolah sepuluh belati tajam hendak menembusi serangan Hui Kak dan hendak mengarah berbagai jalan darah di atas badan padri itu. Dengan cepat Hui Kak Sian Su tarik kembali angin serangannya, kemudian memutar kepalannya seperti kiciran. Dalam waktu sekejapan, ia sudah melakukan serangan secara beruntun sampai kali, baru berhasil memunahkan serangannya musuh tapi tidak urung sudah mundur sampai tindak. Setelah Hui Kak bergeberak, pihaknya Hui Kong Sian Su juga lantas kebutkan jubahnya yang lebar, mengeluarkan satu serangan yang tidak kelihatan dan tidak bersuara, menghajar si gendut pendek Tian Lui. T.E.M. Tan Chu yang bentuk badannya gendut dan keit ini, perangainya jauh lebih ganas dan kejam daripada U Tiang Siang. Waktu diserang oleh Hui Kong Sian Su mendadak ia gerakan badannya tangannya diputar laksana titiran, suara gemuruh lalu terdengar hebat, kekuatan kedua belah pihak saling beradu. Dalam adu kekuatan tenaga itu, Hui Kong Sian Su agak dirugikan karena gerak badannya yang agak mengadah, hingga kesudahannya terdesak mundur sampai kaki. Tian Lui sebaliknya dengan mata melotot dan sikap girang serta rambut berdiri lalu menggeram. Kau coba sekali lagi kepandainya orang Tian Chu kau. Badannya yang gemuk gendut seperti gentong nampak bergoyang-goyang serangan yang kedua sudah meluncur bagaikan kilat cepatnya. Hui Kong Sian Su dengan sikap sungguh mengangkat kedua kepalan tangannya, dengan tipunya Tian Ong Tek Tai atau Raja Malaikat menunjang pagoda, kembali ia menyambuti serangan si gendut itu dengan kekerasan. Pada saat itu, Hui Kak Sian Su sudah bergebrak dengan U Tiang Siang Kira Jules dan Hui Kong yang merasa agak berat melayani lawan gemuk yang ternyata sangat tangguh itu, juga mengeluarkan ilmu kepandain simpanan yang dinamakan Hot Mo Chiang Hoat ialah ilmu pukulan tangan kosong menundukan iblis. Seketika itu ilmu tenaga dalam yang dinamakan Chao Hiye dibarengi dengan pukulan tangannya yang dilancarkan secara bertubi-tubi, telah menggulung lawannya seperti gelombang air laut. Selagi pertempuran masih berjalan sangat ramainya dan belum ketahuan siapa yang kalah dan menang, dari jauh tiba kelihatan meluncur seorang padri tinggi besar dengan kecepatan bagaikan kilat melayang ke dalam medan pertempuran, dan kemudian berseru, perintah dari Chiang Bun Jin, semua murid golangan Siaw Lim Pai harus segera berkumpul di dalam rimba sebelah timur laut. Jangan ada yang ketinggalan. Setelah memberi perintahnya, padri tinggi besar itu lantas melesat dan lari menuju arah timur laut. Perubahan yang terjadi secara mendadak, telah membuat Hui Beng Siansu tercengang. Namun perintah ketua atau Chiang Bun Jin seolah-olah firman raja yang tidak boleh dilanggar, sudah tentu ia tidak berani membawa caranya sendiri. Dengan meta melirik kepada kotak batu giyok di tangannya Lim Liang Hong, ia lantas membentak dengan suara keras, tahan, kita mundur. Berbarang dengan itu, ia sudah lompat melesat lebih dulu menyusul ke arahnya padri tinggi besar tadi. Kejadian itu bukan cuma Lim Tiang Hong saja yang dibuat heran, sekalipun Biao Chiu Tian Kuan dan Lem Hei Giamu juga tidak habis pikir mengapa Siaw Lim Pai sendiri juga tidak mau kita puasiatnya itu. Hanya kedua Tan Chu dari Tian Chu Kau itu saja, setelah lawannya pada berlalu, tidak merasa kaget atau heran. Mereka pada keluarkan suara ketawa dingin, kemudian memutar tubuh dan menghilang ke arah yang berlawanan dengan orang dari Siaw Lim Pai tadi. Lim Tiang Hong cuma bisa berdiri menjublek. Tiba telinganya dapat menangkap satu suara yang mengisiki padanya, Kong Chu, kau telah tertipu kitab itu adalah palsu. Tanda petik. Bicara sampai di situ, suara itu lantas sirap kembali. Bab 8. Lim Tiang Hong merasa tidak asing dengan suara yang mengisiki dirinya tadi. Setelah diingat-ingat, ia baru ingat bahwa suara itu adalah suaranya Gin Sia Siu, itu orang tua berambut putih dari Hang Hang Cai. Orang tua itu dulu pernah menolong dirinya, sikap dan tingkah lakunya juga baik, kiranya tidak mungkin kalau akan menipu dirinya. Dalam gusarnya, ia lantas banting kotak batu giyok itu sehingga hancur berantakan di tanah. Kemudian, badannya lompat melesat setinggi tombak lebih, di tengah udara ia jumpalitan dan lantas meluncur seperti burung elang menuju ke arah timur laut. Si burung Hang Putih Cugiak Im yang berdiri di samping dengan suara cemas berseru padanya, kau hendak kemana? Tapi Lim Tiang Hang dalam sekejapan saja sudah meluncur sejarah tombak lebih, hingga ia banting kaki dengan perasaan mendongkol dan kemudian juga lari menyusul. Dalam waktu sekejapan saja Lim Tiang Hang sudah mencapai perjalanan kirali jauhnya. Tatkala tiba di sebuah rimba yang lebat dari dalam rimba itu mendadak muncul dirinya seorang tua baju kuning berusia kira tahun, sambil mengurut jenggotnya yang panjang ia menegur Lim Tiang Hang, apakah tuan anak muridnya Bu Cheng Kiam Heik? Dalam kagetnya Lim Tiang Hang lantas menjawab dengan suara nyaring, kalau ya bagaimana? Kalau bukan kau mau apa? Orang tua baju kuning itu dengan tenang berkata pula, lohu adalah Tia Chiang Kim Leong cincit kedatanganku ini memang sengaja mencari tuan, untuk membuat perhitungan dengan suhumu di masa yang lampau. Lim Tiang Hang mendengar disebutnya nama Tia Chiang Kim Leong, wajahnya berubah seketika. Peristiwa darah di rumahnya Heng Ling Chun Leong, mendadak terlintas dalam otaknya. Dengan alis berdiri ia berkata sambil ketawa dingin, kiranya kau adalah murid keturunannya Tian Lam Nggeo Yeong. Hutang darah harus bayar dengan darah, kau dengan tanpa sebab telah membunuh mati dirinya Heng Ling Chun Leong. Siowiamu malam ini akan membuat perhitungan dengan kau. Sehabis berkata, lantas mengeluarkan serangannya yang disertai kekuatan tenaga dalamnya yang sangat hebat. Tunggu dulu Tia Chiang Kim Leong berseru sambil lompat ke samping untuk menghindarkan serangan tersebur, kemudian berkata pula dengan sikap terheran-heran, Apakah kau katakan barusan? Di waktu tengah malam buta bersama kawanmu kau masuk ke rumahnya Heng Ling Chun Leong dan Kemudian membunuh mati padanya, sungguh kejam perbuatanmu. Kau ngacobe lo, lohu dengan Heng Ling Chun Leong tidak mempunyai permusuhan apa, perlu apa membunuh mati padanya? Lagi pula, Heng Ling Chun Leong ada seorang tabib kenamaan dan berkepandaian tinggi, bagaimana bisa dibinasakan oleh seorang dua orang berkepandaian biasa saja? Bukti sudah cukup nyata, apakah kau masih perlu menyangkal? Terang tanda Ngoi Ong Kiok Hun Leng sudah dikeluarkan diri dalam sakunya Lim Tiang Hang dan dilemparkan ke tanah. Tia Chiang Kim Leong pungut dan periksa tanda itu, seketika lantas berdiri melongo. Setelah berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara gusar, Ini adalah tanda kepercayaan lohu yang lohu berikan kepada seseorang untuk menyampaikan kabar kepada si L-Liong, empat naga, yang lainnya, dari mana kau dapatkan benda ini? Apakah kau sudah bunuh mati orang yang membawa tanda kepercayaanku ini? Malam itu justru aku berada di rumahnya Heng Ling Chun Leong, mula ada orang dengan secara menggelap melemparkan benda Kiok Hun Leng ini kepada Heng Ling Chun Leong, Aku lalu mengejar orang itu sampai ke kota Kim Leng, tapi tidak berhasil menemukan padanya. Sekembaliku dari kota Kim Leng, aku telah ketemukan Heng Ling Chun Leong sudah bina A.A. menggeletak di tanah. Jikalau bukan perbuatan kalian naga, perbuatan siapa lagi? Bagaimana kau bisa menafsir demikian kau tak usah berlagak, serahkan jiwamu. Dalam sengitnya, Lim Tiang Hang lantas lompat maju dan melakukan serangan secara beruntun sampai kali. Setiap serangan, ada begitu hebat dan ganas. Untung yang diserang ada salah satu orang terkuat dan yang merupakan kepala dari kawanan lima naga, jikalau tidak, mungkin siang sudah rebah menggeletak di tanah sebagai bangkai. Mendengar keterangan itu, Tia Chiang Kim Leng merasa kaget dan gusar. Kaget, karena murid keturunannya Bu Cheng Kiam Hek, ternyata ada. Mempunyai kepandaian begitu tinggi. Gusar, karena fitnahan ini entah ada perbuatan siapa. Sebagai seorang kengow yang sudah banyak pengalaman, ia tak mau pada saat demikian turun tangan kepada lawannya yang masih muda itu. Dengan sekuat tenaga ia coba mengelakkan setiap serangannya Lim Tiang Hang, kemudian ia membentak dengan suara keras, tahan dulu. Setelah itu, ia pun segera lompat melesat sejauh kaki. Lim Tiang Hang agaknya masih tidak mau mengerti, ia masih dengan mat melotot mengawasi lawannya serta menunggu kesempatan hendak melakukan serangan lagi. Tia Chiang Kim Leng baru saja hendak membuka mulutnya akan mengatakan sesuatu, mendadak badannya merasa seperti terpagut tular. Ia lemparkan tanda Ngoi Ong Kyo Hun Lengnya ke tanah, wajahnya pucat pasi, kemudian berkata dengan suara gusar, sungguh kejam, telah menggunakan ker busuk dan keji, untuk mencelakakan diri Lohu. Tanda petik. Dengan serentak memutar tubuhnya dan lari ke dalam rimba. Hang yang berdiri mau jublek seperti patung. Dia melantas berpikir, kapan aku mencelakakan dirinya. Selagi masih berdiri menjublek seorang diri, dari jauh ia kelihatan bayangan orang, sebentar saja sudah berada di hadapannya. Salah satu adalah si pengemis Matusatu yang wajahnya kusut dan rambutnya awutan, satu lagi adalah Yan Jie yang memakai pakaian berkabung. Ketika pengemis Matusatu menyaksikan Lim Tiang Hang berdiri menjublek, lalu maju menghampiri dan menepok pundaknya, sembari berkata, Lutue, apa sebetulnya yang telah terjadi? Lim Tiang Hang lalu menceritakan bagaimana barusan ia telah berjumpa dengan Tia Chiang Kim Hang, kepala dari Tian Le Menggol Yong, dan apa yang telah terjadi dengan dirinya naga tersebut. Mendengar itu, si pengemis Matusatu lalu berkata sambil menghela nafas, setelah terjadinya soal itu, aku si pengemis tua semula juga mencurigai ada perbuatannya Tian Le Menggol Yong. Untuk membuktikan dugaanku itu, kala itu aku lantas mengeluarkan tanda perintah golongan pengemis, Kepang, supaya lekas. Menyelidiki jejaknya Nggol Yong. Kemudian aku mendapat kabar, Tia Chiang Kim Le Menggol Yong memang benar sudah datang di kota Kim Leng, tapi naga yang lainnya semua masih berada di kediamannya sendiri, belum berangkat menuju ke selatan. Maka aku lantas mengetahui bahwa dalam hal ini terselip apa. Lagi pula, dengan kepandainya Tia Chiang Kim Le Menggol Yong seorang buat menghadapi Hang Ling Chun Lon, rasanya tidak bisa berkutik. Aku si pengemis tua berani mengatakan, bahwa buat dewasa ini, orang yang mampu membunuh mati dirinya Hang Ling Chun Lon dengan begitu mudah, sebetulnya tidak banyak. Tanda petik. Pengemis Matu Satu itu selagi hendak memperbincangkan soal tersebut lebih lanjut, tiba dengar suaranya Yan Jie, Aie A Celaka, Terang, Nggol Yong Kiok Hun Leng yang ada dalam tangannya lantas dilemparkan ke tanah. Lim Tiang Hang dan si pengemis Matu Satu pada menanya berbareng, ada apa? Nggol Yong Kiok Hun Leng ini ada bisanya, aku sudah terkena racunnya. Apa betul tanya si pengemis Matu Satu? Sedikit pun tidak salah, barusan ketika aku memungut benda itu dan ku pegang tanganku lantas berasa kesemutan, dan sekarang setengah badanku sudah merasa ngilu, aku juga sudah coba kerahkan tenaga dalamku untuk menyembuhkan rasa ngilu itu, tapi tidak berhasil, jawab Yan Jie sambil langgukan kepala. Berkata sampai di situ tubuhnya nampak sempoyongan. Lim Tiang Hang segera maju membimbing sembelari berkata dengan terheran-heran, sudah beberapa kali aku memegangi benda itu, mengapa tidak pernah terjadi apa? Si pengemis Matu Satu goyangkan tangannya yang cuma tinggal satu. Ia mundar-mandir sembari berpikir, tiba berseru sambil menepuk pahanya, benar, kematiannya Heng Lim Chun Leng tentu karena Kiok Hun Leng ini. Malam itu setelah ia menerima Kiok Hun Leng ini, oleh karena hatinya dikejutkan apa sebabnya Nggol Yong bisa mencari permusuhan padanya, maka ia sudah lalai kalau di atas benda itu ada racunnya. Tatkala kau berdua dan aku sendiri pergi mengejar, racunnya baru mulai bekerja dan pembunuhnya juga pada saat itu masuk ke dalam untuk turun tangan. Sementara mengenai dirimu, Lutwe, apa sebabnya tidak bisa keracunan? Barangkali di dalam tubuhmu ada serupa barang yang mempunyai khasiat melawan racun. Oh, ya. Bukankah kau telah pernah makan nyalinya naga api? Barangkali itu justru merupakan penakluknya segala jenis racun. Racun apa saja tidak berdaya menghadapinya. Karena keterangan si pengemis mati satu ini, maka Ling Tiang Jehang lantas ingat dirinya Tia Chiang Kim Leng tadi. Kalau begitu, Tia Chiang Kim Leng juga sudah terkena racun dari Kiok Hun Lengnya sendiri. Pantasi ya tadi memaki aku menggunakan akal keji, kiranya ia juga tahu kalau benda Kiok Hun Leng itu ada racun berbisanya. Yang lainnya sekarang boleh kita kesampingkan dulu, paling penting kita menolong dirinya nonatan lebih dulu. Lim Tiang Hang saat itu merasa serba sulit. Ia perlu lekas membereskan persoalan kitab wasiatnya Siau Lim Bey yang sudah dirampas penjahat dan kini juga harus perlu lekas menolong dirinya Yan Jie. Si pengemis mati satu yang menampak Lim Tiang Hang seperti orang bingung, lantas menanya, Lutue, apakah kau masih ada urusan penting yang akan kau lakukan? Kitab wasiatnya Siau Lim Bey mungkin sudah dicuri orang, Aku ingin ke gereja Siau Lim Siai untuk memberi sedikit bantuan tenaga. Urusan ini kau tak usah khawatir. Siau Lim Bey kali ini karena soal kitab wasiat itu, sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi. Apalagi Hui Hui Tai Su sudah turun tangan sendiri, kiranya tidak menjadi soal. Sebaiknya kita lekas balik ke kota dulu untuk menyembuhkan lukanya nonatan. Maka, Yan Jie lantas dipondong oleh Lim Tiang Hang, dua orang itu dengan cepat balik ke dalam kota. Lim Tiang Hang letakkan tubuhnya Yan Jie di atas pembaringan si pengemis mati satu mengurut-urut kaki, tangan dan jidatnya sebentar, tapi ia cuma bisa gelengkan kepala, tidak berdaya. Keadaannya Yan Jie saat itu sangat menguatirkan. Napasnya memburu, wajahnya tampak warna hitam, kaki dan tangannya sebentar kelojotan dan gemetar. Lim Tiang Hang yang sudah mengikuti orang tua penyipta, meski hanya dalam waktu yang sangat pendek, tapi pengertian biasa dalam ilmu pengobatan, sudah mengerti sedikit. Ia tahu bahwa Yan Jie masih terlalu cetek kekuatan tenaga dalamnya. Ditambah lagi ia tidak tahu bagaimana harus menutup jalan darahnya ketika badannya terkena serangan racun, sehingga racun itu menjalar lebih cepat di dalam tubuhnya. Maka ia lantas berpikir, kekuatan tenaga dalamku, ditambah dengan khasiatnya nyali naga api, kalau bisa disalurkan ke dalam tubuhnya untuk mengeluarkan racun mungkin ada gunanya. Setelah berpikir demikian, ia lantas beritahukan maksudnya kepada pengemis Mete Satu. Pengemis Mete Satu itu lantas ketawa bergelak-gelak dan berkata, mengapa aku sampai lupa soal ini? Hubungan Hiankoanmu. Sudah tentu-sudah tentu kau mempunyai cukup kekuatan untuk melakukan itu. Lekas kau turun tangan, aku si pengemis tua masih ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Sehabis berkata ia lantas meninggalkan mereka berdua. Lim Tiang Hang khawatir tenaganya sendiri masih belum cukup untuk melaksanakan maksudnya itu, kembali mengeluarkan dua butir pil soat somwan pemberian Yang Jie dan dimasukkan ke dalam mulutnya Yang Jie. Selelah itu, baru ia mulai menggunakan ilmunya warisan orang tua penyipta untuk mengeluarkan racun dalam tubuhnya gadis cilik itu. Yang Jie yang dalam keadaan pingsan tidak ingat orang, tiba merasakan dalam perutnya ada hawa dingin yang masuk, sebentar kemudian kepalanya dirasakan segar, lalu ada hawa panas yang masuk melalui jalan darah Beng Bun Hiatnya. Ia yang dibesarkan dalam keluarga orang rimba persilatan, sudah tentu tahu kalau ada seorang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam sangat sempurna hendak mengeluarkan racun di dalam tubuhnya. Maka, ia juga berusaha membantu supaya kekuatan tenaga dalam lim tiang hang dapat bekerja baik ke dalam tubuhnya. Dalam waktu satu jam lebih, ia merasakan badannya sudah segar dan kaki tangannya sudah bisa bergerak leluasa, ternyata hawa racun yang mengeram dalam tubuhnya sudah keluar seluruhnya. Tapi hawa panas itu masih terasa, begitu pula hawa. Sejuk dalam perutnya juga dirasakan menyalar ke seluruh tubuhnya. Pikirannya lantas tergerak, mengapa aku tidak menggunakan kesempatan itu untuk menembus kedua urat Nadi Kujim dan Tok demikian pikirnya. Ia segera menggunakan kekuatan tenaga dalamnya, untuk memimpin kedua kekuatan itu mencapaikan maksudnya. Kira setengah jam kemudian, kedua urat Nadi itu benar saja sudah bisa berhubungan satu sama lain, tapi Lim Tiang Hang sudah letih sekali. Ketika ia membuka matanya ia dapat lihat Lim Tiang Hang sudah mandi keringat, sedang duduk bersilah di belakang dirinya ia merasa tidak enak sendiri. Sebetulnya perbuatan Lim Tiang Hang tadi merupakan membuang tenaga dengan cuma, sebab dua butir pil soat sombwan tadi, ada merupakan obat mucijat yang tidak ternilai harganya di dalam kalangan rimba persilatan. Orang yang melatih ilmu silat, makan sebutir saja sudah berarti menambah kekuatan tenaga sama dengan latihan tahun, maka sekalipun ia tidak menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mengeluarkan hawa racun dalam tubuhnya Yan Jiye. Dengan khasiatnya obat pil itu juga bisa memunahkan racun tersebut. Lewat lagi sejenak, Lim Tiang Hang baru membuka matanya, Yan Jiye segera mengeluarkan sapu tangan untuk memesut keringat dijidatnya, kemudian berkata padanya, Terima kasih alas bantuanmu. Mengeluarkan sedikit tenaga sudah sepatutnya, jika berbicara tentang terima kasih, aku masih belum tahu bagaimana harus mengucapkan terima kasihku kepada ayahmu. Mengingat kematian ayahnya, Yan Jiye lantas merah matanya, air mat mengalir turun, kemudian berkata dengan suara sedih, Kasian ayah. Dengan tanpa sadar ia lantas jatuhkan dirinya dalam badan Lim Tiang Hang dan menangis terseduh. Yan Jiye biasanya jarang berkeluyuran di dunia Kang O, juga bukan seorang gadis berandalan. Kalau ia begitu perlakukan Lim Tiang Hang, itu memang ada sebabnya. Tak kalah untuk pertama kali ia bertemu dengan Lim Tiang Hang, ia telah dapat kenyataan bahwa ayahnya agak istimewa perlakukan padanya. Dengan tanpa sayang telah menggunakan kekuatan tenaga. Dalamnya untuk membantu anak muda itu membuka batas jalan darah Yan Koanya. Sudah tentu bukan tidak ada maksudnya. Kemudian si pengemis mati satu yang selalu menggoda dirinya, hingga membuat ia mengingat satu hal. Juga oleh karena itu, membuat ia ambil perhatian khusus terhadap Lim Tiang Hang, ia merasa bahwa pemuda ini bukan saja gagah tampan, tapi kepandayan ilmu silatnya juga hebat, dan mungkin ayahnya sudah mengandung maksud hendak pungut mantu padanya. Dengan tanpa berasa, dalam hatinya lantas timbul semacam perasaan yang pada waktu sebelumnya belum pernah ada. Juga boleh dikata bahwa dalam waktu yang sangat singkat itu, ia sudah tumbuh perasaan cinta terhadap dirinya Lim Tiang Hang. Dan kini rumah tangganya sudah hancur berarakan, ayahnya sudah binasa secara mengenaskan, sanak saudara sudah tidak ada lagi, dengan sendirinya ia telah pandang Lim Tiang Hang sebagai satunya keluarga yang terdekat. Lim Tiang Hang yang sudah menerima budi sangat besar dari Hang Lim Chun Lon, meski kematiannya orang. Tua itu tidak dimustikan ia harus tanggung jawab, tapi biar bagaimana ada sangkut pautnya dengan kedatangannya sendiri, maka dengan sendirinya merasa hatinya selalu tidak enak. Menerima budi orang harus bisa membalas, terhadap anak perempuan satunya yang ditinggalkan itu, sudah seharusnya ia berkewajiban turut mengawasi. Maka ketika menyaksikan Yan Jie menangis begitu sedih, dalam hati juga merasa sangat teruka. Dengan perlahan ia menepuk pundaknya sembari berkata, Nonatan, kau jangan nangis, hati dengan kesehatan badanmu. Sebaiknya kita berusaha bagaimana harus menuntut balas sakit hati terhadap kematian ayahmu. Yan Jie yang sudah menangis sepuas-puasnya, kesedihan dalam hatinya sudah mulai reda. Ketika melihat sikapnya Lim Tiang Hang yang begitu perhatikan dirinya, hatinya merasa tergerak. Dengan sendirinya seluruh perasaannya ditumpulkan kepada dirinya anak muda itu. Bagaimana dengan diriku untuk selanjutnya? Demikian ia utarakan isi hatinya. Aku pikir, kau harus kuatkan hatimu, kau harus bisa berdiri dengan gagah, menuntut balas sakit hati ayahmu dan mencari kebenaran dalam dunia Kang Wu. Segala perasaan, duka, untuk sementata baik kita singkirkan dulu. Ah sebetulnya, keadaanku sendiri bukankah ada serupa dengan dirimu? Mereka berdua sama senasib, sama sebatang kera, hingga perasaan mereka makin dekat, seolah-olah sepasang merpati yang sudah lama berpisah baru bertemu kembali.